PENGUNUNGAN BRAMBLES Pegunungan Brambles Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berteriak. Mendengar desakan linsan, dia tidak lagi ragu-ragu dan bergegas menuju ke arah Pegunungan Brambles. Di belakangnya, suara langkah kaki berangsur-angsur meningkat, dan samar-samar terdengar teriakan marah. Saat ini, mata Wang Chen dingin. Dia mendorong kecepatannya hingga batasnya saat dia bergegas menuju Pegunungan Brambles. Meskipun memasuki Pegunungan Brambles bukanlah pilihan terbaik, ini adalah satu-satunya cara. Selama dia bisa melarikan diri ke Pegunungan Brambles, dia akan jauh lebih aman. Saat itu sudah larut malam, waktu paling berbahaya di Pegunungan Brambles. Bagi para petualang, mereka tidak akan rela memasuki tempat itu. Tapi Wang Chen berbeda. Dengan bimbingan linsan, dia bisa dengan mudah menghindari kejaran dan serangan monster bis tersebut. Dia memiliki banyak kelebihan dibandingkan orang-orang ini. Di gerbang barat kota Ulan, di pintu masuk Pegunungan Brambles, beberapa sosok bergegas menuju Wang Chen. Orang-orang ini adalah anggota keluarga Luo. Kamu mendekati kematian. Melihat beberapa orang yang bergegas ke arahnya, mata Wang Chen menjadi dingin. Tebasan gelombang biru 12 lapis keluar. Bayangan pedang menutupi langit saat mereka melesat ke depan. Energi pedang sangat besar, menimbulkan awan debu kemanapun ia pergi. Dengan kekuatannya sendiri sebesar 14.000 jin, selain peningkatan 1,5 dari pembukaan 2 dari 8 gerbang tersembunyi dalam, serta tebasan gelombang biru 12 lapis, pada saat ini, kekuatan Wang Chen telah mencapai lebih dari 33.000 jin. Bisa dikatakan melonjak dengan ganas. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Tebasan gelombang biru berlapis 12 jatuh dari langit, menghantam gerbang di depannya dan menyebabkan ledakan hebat. Gerbang kota yang kokoh langsung hancur, berubah menjadi debu. Para pejuang keluarga Luo ini semuanya adalah seniman bela diri sejati tahap 9. Di depan langkah Wang Chen, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka bukan tandingan dalam satu gerakan. Di bawah serangan seperti itu, tentu saja mereka langsung dipukul mundur, dan salah satu dari mereka langsung terluka. Setelah tebasan gelombang biru berlapis 12, Wang Chen menggunakan angin puyuh gelombang biru, memaksa semua orang mundur saat dia bergegas melewati celah di antara kerumunan. Blokir, blokir untukku. Dalam waktu yang dibutuhkan keduanya untuk bergerak, jarak antara Wang Chen dan orang-orang di belakangnya diperpendek lagi. Salah satu dari mereka dapat dengan jelas mendengar suara gemuruh yang dalam dan kuat. Ghosteps terus berkedip di bawah kakinya. Sosok Wang Chen berubah menjadi bayangan dan bergegas ke Gunung Duri dengan ceroboh. Begitu dia diblokir di kota Ulan, dia akan benar-benar menemui jalan buntu, dan itu akan lebih berbahaya daripada saat berada di tepi tebing. Melihat sosok Wang Chen menghilang dari kota Ulan, beberapa prajurit sejati tahap 9 keluarga Luo tidak berdaya dan tampak sengsara. Bajingan, kenapa kamu tidak menghentikannya? Dalam waktu kurang dari 20 detik, pria parubaya berpakaian hitam juga bergegas mendekat dan meraung saat dia melihat sosok Wang Chen menghilang di malam hari. Saat ini, hanya ada kemarahan yang tersisa di hatinya. Wang Chen, yang hendak di penjara, melarikan diri begitu saja. Melihat Wang Chen yang sudah menjadi kura-kura di dalam toples, lolos begitu saja, bagaimana mungkin dia tidak marah. Kemudian, dia menoleh ke arah Chen Xiong, yang datang kemudian, dan mendengus dingin, kelompok petualang citah, beri aku penjelasan tentang masalah ini. Mereka menyewa grup petualang citah dan mempekerjakan mereka untuk mengepung Wang Chen di kota Ulan, tetapi mereka tidak membiarkan mereka bergerak. Sayangnya, karena anak laki-laki ini bergerak sendiri, rencana yang hendak berhasil itu hancur di saat-saat terakhir. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Mendengar pertanyaan pria parubaya berpakaian hitam, ekspresi Chen Xiong sangat jelek. Saat ini, dia juga diliputi amarah. Itu berarti 10 ribu koin emas. Sebanyak 10 ribu koin emas, dan Wang Chen melarikan diri. 10 ribu koin emas ini terbuang sia-sia, dan ini sangat mempengaruhi reputasi grup petualang citah. Apalagi putranya, Chen Yong, terluka parah. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Sekarang sudah larut malam, waktu paling berbahaya di Pegunungan Berduri. Wang Chen mungkin tidak akan memasuki Pegunungan Berduri begitu terburu-buru. Jika kita berpencar dan mencari di tepi Pegunungan Torni, kita pasti bisa menemukannya. Bahkan jika dia memasuki Pegunungan Berduri, dia tidak boleh masuk terlalu dalam kecuali dia lelah hidup. Kami masih memiliki kesempatan. Chen Xiong menarik nafas dalam dua kali dan berkata dengan suara rendah. Karena saat itu malam hari, mereka mengira Wang Chen tidak akan mengambil risiko untuk bergegas ke Pegunungan Torni. Oleh karena itu, mereka menyiapkan pertahanan terendah di gerbang barat. Adapun pintu keluar lainnya, mereka mengatur agar seniman bela diri memimpin tim untuk menjaga mereka, terutama di beberapa tempat itu. Selain itu, tidak ada cukup waktu, dan segala sesuatunya terjadi terlalu tiba-tiba, memberi Wang Chen kesempatan seperti itu. Kini, mereka hanya bisa berharap bahaya Pegunungan Berduri di malam hari akan membuat Wang Chen berhenti. Jika dia benar-benar masuk jauh ke dalam Pegunungan Torni, kita akan bisa menemukannya di pagi hari. Pegunungan ini adalah wilayah para petualang cita dan kami mengetahui medannya lebih baik dari siapapun. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Chen Xiong menambahkan ketika dia melihat tatapan tidak ramah dari pria berbaju hitam. Kekuatan yang ditunjukkan pria berbaju hitam itu membuatnya tidak berani melawannya. Biarpun dia marah, dia harus menanggungnya. Kekuatan dari seniman bela diri terhormat, jika orang seperti itu menjadi gila, para petualang cita akan tamat. Cari, cari dia. Bahkan jika anda harus membalikkan keadaan, anda harus menemukan Wang Chen. Mendengar kata-kata Chen Xiong, wajah pria parubaya berpakaian hitam itu berubah menjadi sangat jelek. Kemudian, dia memimpin dan mengejar ke arah di mana Wang Chen pergi. Segera setelah itu, Chen Xiong ragu-ragu dan melihat ke langit, seolah ingin mengatakan sesuatu. Pada akhirnya, dia tidak mengatakannya, pergi, kejar dia. Kemudian, dia berteriak pada anggota petualang cita di sampingnya. Di tengah malam, auman binatang buas yang dingin dan haus darah terdengar dari waktu ke waktu di Pegunungan Torni. Pada pertengahan September, langit dipenuhi bintang-bintang dan bulan keperakan memenuhi langit. Angin bersiul di telinganya, dan pemandangan di sekitarnya dengan cepat berubah saat Wang Chen bergerak maju dengan cepat. Dia telah membuka gerbang pembukaan dan istirahat untuk sementara waktu, dan dia merasakan sedikit kelelahan. Langkah kaki di belakangnya perlahan-lahan menjadi semakin lembut dan menjauh. Wang Chen juga diam-diam menghela nafas lega. Melarikan diri dari kota ulan berarti dia telah terbebas dari bahaya terbesar. Di bawah pimpinan Lin San, Wang Chen dengan cepat pergi jauh ke Pegunungan Torni. Dengan bantuan Lin San, mereka menghindari kelompok binatang iblis yang menakutkan. Ketika mereka sampai di pohon yang tersembunyi, mereka berhenti dan sedikit terengah-engah. Keluarga Luo, para pria berbaju hitam, memikirkan dua kelompok orang ini, mata Wang Chen berkilat dingin dengan niat membunuh yang kuat. Datanglah ke gua bawah tanahku. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen meminta Lin San yang ada di sampingnya. Pada saat ini, mata Wang Chen bersinar dengan rasa dingin yang menakutkan dan niat membunuh. Dia memandang Lin San yang ada di sampingnya dan terkejut. Pergi ke sana, apakah Anda berencana bersembunyi di sana? Mendengar kata-kata Wang Chen, Lin San bertanya dengan ragu. Tingkatkan kekuatanku dan jadilah artis bela diri peringkat dua. Wang Chen berkata dengan tegas. Sehari sebelum kemarin, dia sudah merasa bahwa dia bisa menjadi artis bela diri peringkat dua. Namun, atas saran Lin San, Wang Chen tidak melakukannya. Pada saat ini, Wang Chen telah memutuskan bahwa dia harus meningkatkan kekuatannya. Dalam situasi seperti ini, dalam situasi di mana dia dikejar, memiliki lebih banyak kekuatan berarti lebih banyak perlindungan. Apakah kamu benar-benar berencana melakukannya? Jika kamu mau, aku bisa mengajakmu dan menyingkirkan orang-orang itu sekarang. Kata Lin San setelah ragu-ragu beberapa saat. Meningkatkan kekuatannya terlalu cepat tidak akan bermanfaat bagi Wang Chen. Bahkan jika dia meningkatkan kekuatannya, dia tidak akan bisa sepenuhnya menampilkan kekuatan artis bela diri peringkat dua. Jika dia ingin beradaptasi dengan kekuatan itu, dia membutuhkan setidaknya setengah bulan. Itu tidak akan membawa banyak kemajuan pada Wang Chen. Pergi sekarang. Apa yang bisa kita lakukan meskipun kita pergi? Dengan elang petir dan anjing pemburu, mereka akan menyusul dengan sangat cepat besok. Wang Chen tersenyum pahit dan menghela nafas. Orang-orang yang bergabung dengan petualang cita bahkan lebih sulit dihadapi dibandingkan sebelumnya. Para petualang ini memiliki cara terbaik dan paling langsung untuk mengejar dan menyerang. Mengandalkan pemahaman mereka tentang area tersebut, mereka akan dapat menemukannya dengan sangat cepat. Lebih penting lagi, Wang Chen tidak tahu apakah para petualang ini memiliki cara unik mereka sendiri untuk mencari target. Jika mereka melakukannya, dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Ada banyak orang di Cita Adventurers. Jika mereka mengejarnya secara berkelompok, Wang Chen hanya bisa mati karena kelelahan. Dia akan ketahuan cepat atau lambat. Jelas sekali dia akan dirugikan jika bersembunyi dari orang-orang ini. Sedangkan untuk pintu keluar terdekat, dia yakin keluarga Luo memperhatikannya. Kali ini, mereka pasti akan sangat teliti. Juga tidak mungkin untuk pergi. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Wang Chen adalah menguras kekuatan orang-orang ini secara perlahan. Kemudian, dia akan mencari peluang terbaik untuk menyingkirkan orang-orang ini dan memilih waktu terbaik untuk pergi. Setidaknya, mustahil baginya untuk keluar dari pegunungan berduri dalam beberapa hari ke depan. Dasar bocah, karena itu masalahnya, kamu harus pergi. Mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat ekspresi tekat Wang Chen, Lin Zhan menghela nafas diam-diam. Analisis Wang Chen tidak salah. Bahkan jika Lin Zhan memimpin mereka untuk menyingkirkan mereka untuk sementara, itu hanya akan menjadi masalah untuk waktu yang singkat. Di bawah pimpinan Lin Zhan, Wang Chen melintasi pegunungan Torni dengan gesit, secara akurat menghindari banyak daerah berbahaya dan binatang iblis berbahaya sebelum kembali ke Danau Kecil. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia membawa Flaming Moon kembali ke gua bawah tanah yang mereka tinggalkan pada siang hari. Sesampainya di gua yang familiar, Wang Chen menutup pintu terbuka dan pintu istirahat. Tubuhnya sedikit bergetar, dan dia dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Dia mulai menyerap vitalitas di sekitarnya untuk pulih dan mempersiapkan terobosan. Di sisi lain, di luar pegunungan Torni, para pria berbaju hitam dan anggota grup Petualang Cita sedang melakukan pencarian intensif di bawah pimpinan Houn. Tiga hingga lima orang membentuk satu kelompok, dan mereka menjaga jarak dua hingga tiga ratus meter saat mereka perlahan-lahan menjelajah lebih jauh ke pegunungan Torni. Setelah menjelajah hampir seribu meter, mereka tetap tidak menemukan apapun. Ekspresi pria berbaju hitam berubah menjadi lebih jelek. Kita tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Di dalam lebih berbahaya lagi. Kita hanya bisa menunggu di sini sampai fajar sebelum melanjutkan. Chen Xiong menghentikan perintah untuk melanjutkan pencarian dan berkata kepada pria berbaju hitam. Mendengar kata-kata Chen Xiong dan mendengar auman binatang iblis, ekspresi pria berbaju hitam menjadi pucat saat mereka melihat bangsanya sendiri. Mereka berpikir keras. Rencana yang bagus telah hancur. Saat ini sudah larut malam. Tentu saja, dia tahu bahayanya pegunungan berduri. Kami akan melanjutkannya besok. Setelah menarik nafas dalam-dalam, pria berbaju hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Kemudian rombongan berhenti dan beristirahat di tempat. Melihat pegunungan berduri, orang-orang berbaju hitam melepaskan seekor merpati pos kekejauhan dan bergumam pada diri mereka sendiri. Wang Chen, berapa lama lagi kamu bisa bersembunyi? Kali ini, aku tidak bisa membiarkanmu kabur lagi, kan? Saya harap Tuhan dapat mengirim lebih banyak orang ke sini. Jika Wang Chen terus berkembang, dia akan menjadi ancaman terbesar. Pencarian di luar akhirnya berhenti. Pada saat ini, di dalam gua, Wang Chen telah mencapai momen paling krusial. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi artis bela diri peringkat 2. 262. Pencarian di luar akhirnya berhenti. Saat ini, Wang Chen telah mencapai momen paling krusial di dalam gua. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi artis bela diri peringkat kedua. Dengan pulihnya energi batin di tubuhnya, Wang Chen mulai berusaha menerobos menjadi artis bela diri peringkat kedua. Tiga tahap menjadi seniman bela diri terutama untuk melatih kekuatan batin sejati dan jiwa primordial seseorang. Ini adalah fondasi untuk budidaya di masa depan, jadi tidak sulit untuk menerobosnya. Begitu seseorang memasuki jajaran artis bela diri peringkat menengah, ia harus membersihkan salah satu dari delapan meridian tambahan setiap kali ia naik level. Hanya dengan begitu dia akan berhasil melewati ambang batas. Tentu saja, ini adalah masalah masa depan. Itu adalah masalah ketika dia menjadi artis bela diri peringkat menengah. Untuk saat ini, Wang Chen untuk sementara dapat mengesampingkan hal ini. Pada saat ini, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah memadatkan kekuatan batin sejati dan roh primordialnya. Pada saat yang sama, dia harus memperkuat delapan meridian tambahannya untuk mempersiapkan terobosan di masa depan. Dengan bantuan buah roh api, roh primordialnya telah mencapai puncak roh primordial seniman bela diri. Dia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu dan tenaga. Adapun delapan meridian tambahannya, mereka juga telah diperkuat oleh teknik tempering tubuh bintang. Pada saat ini, setelah Wang Chen melewati delapan puluh satu siklus penempaan, meridiannya menjadi lebih kuat dan sepenuhnya memenuhi persyaratan. Wang Chen hanya punya satu langkah terakhir, yaitu terus memadatkan kekuatan batin sejatinya dan bersiap untuk menerobos menjadi artis bela diri peringkat kedua. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa Wang Chen dapat menerobos menjadi artis bela diri peringkat kedua dalam waktu sesingkat itu adalah karena buah roh api. Kemarahan roh primordialnya telah sangat membantunya. Jika itu adalah orang biasa, penempaan roh primordialnya akan memakan waktu lama. Alasan utama mengapa begitu banyak prajurit tidak dapat maju setelah mencapai level seniman bela diri adalah karena roh primordial mereka tidak dapat ditempa dengan baik. Oleh karena itu, meskipun kekuatan batin sejati mereka memenuhi persyaratan, mereka tidak akan mampu membuat terobosan apapun. Wang Chen memiliki keunggulan absolut dalam aspek ini. Kekuatan batin sejati di tubuhnya melonjak dan terus menerus ditempa dan dikompresi hingga mengeras sampai batas tertentu. Setelah mencapai batasnya, Wang Chen akhirnya mengertakan gigi dan menggunakan kekuatan batin sejati untuk menerobos belenggu. Dia telah memenuhi semua persyaratan di semua aspek. Terobosan kali ini sangat mulus saat ia menerobos belenggu itu. Wang Chen berhasil masuk dalam jajaran artis bela diri peringkat dua. Esensi sejati Xiao Chen beredar dengan liar. Di bawah tirani mantra Kaisar Naga, ia mulai memurnikan tubuhnya lagi, memperkuat setiap sel. Tentu saja, penguatan semacam ini mungkin tidak bisa dibandingkan dengan tempering bintang-bintang. Namun, ini bisa dianggap sebagai tempering tambahan, yaitu tempering dari dalam ke luar. Kebetulan itu menutupi kekurangan manual rahasia bodi tempering. Penempaan tubuh biasanya dilakukan dari luar ke dalam, tetapi mantra Kaisar Naga dilakukan dari dalam ke luar. Di bawah penguatan ganda, kekuatan fisik Wang Chen menerima peningkatan terbaik. Setelah 81 siklus penguatan, semuanya berhenti. Energi inti sejatinya telah pulih ke kondisi puncaknya. Di dalam dantiannya, kabut vitalitas sejati yang mewakili level seniman bela diri semakin kokoh. Ketika dia menjadi artis bela diri peringkat 1, kabut vitalitas sejati mengeluarkan perasaan halus yang bisa menghilang kapan saja. Pada saat ini, ia memberikan perasaan tambahan akan substansi, dan jelas bahwa ia telah mengeras. Dengan selesainya terobosan, aura tirani mantra Kaisar Naga berangsur-angsur menghilang, kembali ke kondisi lembut. Ini juga merupakan aspek paling unik dari mantra Kaisar Naga. Kombinasi kekerasan dan kelembutan, dengan kekerasan dalam kelembutan dan kelembutan dalam kekerasan. Ini adalah karakteristik paling penting dari teknik rahasia terbaik. Vitalitas sejati di tubuhnya sangat kuat, membuat Wang Chen merasa segar. Efek samping dari mengaktifkan 8 gerbang tersembunyi bagian dalam juga berangsur-angsur menghilang. Dia berdiri dan meregangkan tubuh dengan malas. Suara berderak keluar dari tubuhnya, seolah-olah sedang menyalakan petasan, nyaring dan memekatkan telinga. Pada saat ini, melangkah kejajaran artis bela diri peringkat 2, kekuatan Wang Chen meningkat lagi. Kekuatan fisiknya meningkat dari 14.000 kg menjadi 16.000 kg. Itu melebihi kekuatan seorang artis bela diri peringkat 2 biasa yang berbobot 15.000 kg. Dalam keadaan normal, dengan tebasan gelombang besar 9 lapisan, kekuatannya akan mencapai 23.000 kg. Menambah peningkatan 1,5 kali lipat setelah mengaktifkan 8 gerbang tersembunyi dalam, kekuatannya akan mencapai level 35.000 kg. Tentu saja, di bawah tebasan gelombang besar 8 lapis, kekuatan tebasan gelombang besar 12 akan mencapai lebih dari 37.000 kg. Ini sungguh menakutkan. Peningkatan kekuatan mungkin tidak terlihat jelas, namun di bawah superposisi berbagai keterampilan dan teknik bela diri Wang Chen, itu seperti bola salju yang bergulir yang diperbesar hingga batasnya. Bisa dibilang menakutkan. Kekuatan semacam ini jauh lebih tinggi daripada kekuatan artis bela diri pangkat 9 biasa. Bahkan jika artis bela diri peringkat 9 itu memiliki tambahan keterampilan bela diri, Wang Chen tidak akan takut sama sekali. Dalam hal kekuatan, dia sudah melampaui artis bela diri peringkat 9 biasa. Tentu saja, ini hanya dari segi kekuatan. Dalam hal vitalitas sejati, perbedaan keduanya masih terlalu besar. Namun, dengan kekuatan seperti ini, kekuatan keseluruhan Wang Chen seharusnya mampu mengalahkan artis bela diri peringkat 5. Ketika dia menjadi artis bela diri peringkat 1, dia bisa mengalahkan artis bela diri peringkat 3, bertarung melawan artis bela diri peringkat 4, dan bertarung melawan artis bela diri peringkat 5. Sekarang dia adalah artis bela diri peringkat 2, dengan tambahan berbagai aspek, itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dia benar-benar bisa mengalahkan artis bela diri peringkat 4, artis bela diri peringkat 5, dan bahkan artis bela diri peringkat 6. Faktanya, Wang Chen bahkan dapat mengatakan tanpa ragu bahwa dia hampir tak terkalahkan di antara mereka yang bukan seniman bela diri tingkat tinggi. Merasakan kekuatannya sendiri meningkat, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman puas. Mendapatkan peningkatan sebesar itu dalam situasi yang tidak menguntungkan jelas merupakan kabar baik baginya. Ini tidak bisa lebih baik lagi. Keluarga Luo, pria berjubah hitam, petualang cita, tunggu saja. Sambil tersenyum dingin, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin karena dia terdorong oleh terobosannya, pada saat ini, Wang Chen sangat percaya diri. Dia bahkan menantikan langit cerah dan dimulainya pengejaran. Waktu untuk melakukan serangan balik akhirnya tiba. Setelah dikejar selama setengah bulan, merasa tertekan sekian lama, menderita banyak kerugian, dan berlama-lama diambang kematian, akhirnya tiba saatnya dia melakukan serangan balik. Dalam situasi delapan gerbang tersembunyi dalam, satu-satunya orang yang bisa menjadi ancaman baginya sekarang adalah artis bela diri terhormat berbaju hitam. Wang Chen tidak lagi takut. Jadi bagaimana jika mereka menutup jarak di antara mereka? Untuk mencari di pegunungan torni, mereka harus berpencar dan mencari kemana-mana, mustahil bagi mereka untuk berkumpul bersama. Ini memberi Wang Chen peluang besar. Selama dia bisa menemukan target yang tepat, dia bisa memulai serangan balik yang mengerikan dan memulai panen yang mengerikan. Membunuh satu atau dua orang sekaligus pastinya tidak menjadi masalah. Di bawah delapan gerbang tersembunyi dalam, kecepatannya akan meningkat ke tingkat yang menakutkan. Akan sulit bagi siapapun yang berada di bawah level seniman bela diri untuk mengejarnya. Hanya artis bela diri terhormat berbaju hitam yang mampu mengejarnya. Namun, dengan bantuan Lin San, apa yang harus ditakuti Wang Chen? Selama dia bisa menghindari artis bela diri terhormat dengan jarak seribu meter, Wang Chen yakin dia bisa melarikan diri dari tempat kejadian dalam waktu singkat. Melarikan diri dari kejaran artis bela diri terhormat. Jika kita menggunakan tempat ini sebagai markas kita, seolah memikirkan sesuatu, bibir Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin, senyuman dingin yang dipenuhi dengan rasa haus darah. Jika kita menggunakan tempat ini sebagai markas kita, setiap kali setelah serangan diam-diam, kita akan kembali ke sini untuk berkultivasi dan memulihkan diri. Dalam hal ini, bukankah kita dapat memulai perang gerilya yang mengerikan? Pihak lain tidak akan dapat menemukannya. Ketika pihak lain berjalan di depannya, Wang Chen akan menyerang dari belakang dan segera melarikan diri. Jika dia bertarung seperti ini, pihak lain pasti akan dirugikan. Memikirkan semua ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman yang membuat orang gemetar ketakutan. Bahkan Lin Zhan, yang berdiri di sampingnya, merasa Wang Chen saat ini agak asing. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen merenung sejenak, lalu menoleh ke Lin Zhan dan bertanya, apakah ada cara untuk menutupi auraku sehingga anjing-anjing itu tidak bisa mengejarku? Rencananya perlahan-lahan terbentuk, dan yang tersisa hanyalah persiapan akhir. Anjing-anjing dan Thunder Eagle adalah masalah besar, terutama anjing-anjing itu. Untuk melaksanakan rencana ini, yang terpenting adalah meninggalkan auranya agar anjing-anjing itu tidak bisa mengejarnya. Kalau tidak, jika anjing-anjing itu mengejarnya, rencana ini tidak dapat dilaksanakan. Rumput tebing rusak ada gunanya, tapi tidak akan terlalu berguna bagi anjing-anjing yang terlatih khusus ini. Jika Anda ingin mendapatkan penyembunyian terbaik, Anda memerlukan broken cliff grass dan black mist grass. Perasan kedua ramuan ini bisa dioleskan ke tubuh Anda untuk menutupi. Mendengar kata-kata Wang Chen, Lin Zhan merenung sejenak dan berkata, melihat Wang Chen, dia sedikit bingung. Mungkinkah orang ini ingin menggunakan metode ini untuk menyingkirkan kejaran pihak lain? Tampaknya itu tidak efektif, karena pihak lain masih memiliki Thunder Eagle. Thunder Eagle tidak perlu bergantung pada penciuman untuk melacak mangsanya. Jika tidak, Lin Zhan akan membiarkan Wang Chen menggunakan metode ini untuk terakhir kalinya. Setelah itu, Lin Zhan melanjutkan menambahkan, metode ini hanya dapat membantu Anda menutupi aroma Anda selama setengah jam. Dalam waktu setengah jam, aromanya akan menjadi paling kuat, dan mampu menutupi aura Anda. Setelah setengah jam, setelah aromanya turun, akan ada cara untuk membantu Anda. Setengah jam, cukup. Apakah ada cara untuk menemukan rumput kabut hitam sekarang? Wang Chen merenung sejenak dan terus bertanya. Dia tahu tentang Broken Cliff Grass. Ada banyak sekali di pegunungan berduri ini. Mudah ditemukan. Saat ini, masih ada rumput tebing rusak di ruang penyimpanannya. Meski baunya tidak sedap, namun bisa menutupi auranya dengan sangat baik, menyebabkan para binatang iblis itu membencinya dan tidak menyerangnya di tengah malam. Ini adalah sesuatu yang dia butuhkan untuk memasuki pegunungan Torni. Adapun rumput kabut hitam, ini adalah pertama kalinya Wang Chen mendengarnya. Rumput kabut hitam, N, ini seharusnya tidak sulit. Benda ini tidak terlalu berharga, dan tumbuh jauh di dalam hutan. Saya dapat menemukannya, Lin San berkata dengan suara rendah. Setelah mendapatkan jawaban ini, Wang Chen tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata kepada Lin San, bawakan saya untuk mencarinya, saya berguna. Dasar bocah, Wang Chen mencibir dan menceritakan rencananya kepada Lin San pada saat yang bersamaan. N, metode ini lumayan. Dasar bocah, lumayan. Tidak heran kamu adalah muridku, Lin San. He he, kali ini, biarkan orang-orang itu keluar sambil menangis. Mendengar rencana Wang Chen, mata Lin San berbinar, lalu dia menunjukkan senyuman gembira dan berkata dengan keras. Orang ini sangat berani. Menghadapi situasi seperti itu, orang biasa pasti memilih melarikan diri dan tidak melawan. Orang ini justru melakukan hal sebaliknya. Bersama dengan rencananya, itu pasti sangat berguna. Lin San juga sedikit terharu. Pada saat yang sama, dia diam-diam berdoa untuk keluarga Luo dan para pria berbaju hitam. Mereka mungkin sedang dalam masalah. Dengan kerjasama dia dan Wang Chen, di bawah rencana seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak dirugikan. 263 Pada saat ini, Lin San sangat ingin mencobanya. Dia sepertinya menantikan serangan balik. Memikirkan hal ini, Lin San sedikit bersemangat. Setelah dikejar begitu lama, secara alami hatinya tidak bahagia. Dia hanya tidak mengatakannya dengan lantang. Yang kuat memiliki martabat yang kuat. Tidak ada keraguan bahwa Lin San adalah orang yang kuat. Meskipun dia sekarang hanyalah jiwa dan tidak memiliki banyak kekuatan, martabat itu tetap ada. Martabat itu membuatnya tidak tahan dikejar seperti ini. Terutama karena dia adalah orang yang sangat protektif. Wang Chen adalah muridnya, sumber hidupnya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menindasnya? Jika seseorang memukulmu sekali, kamu akan membalasnya dengan 10 pukulan, 100 pukulan. Apakah mereka berani mengejarmu? Bahkan jika dia harus membunuh dalam perjalanan ke rumah neneknya, dia akan tetap pergi dan memusnahkan mereka. Jika orang tidak menyinggung perasaan saya, saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika orang menyinggung saya, saya akan mengembalikannya 10 kali, 100 kali. Ini adalah prinsip Lin San. Di bawah pimpinan Lin San, Wang Chen meninggalkan gua semalaman. Dan setelah mencari beberapa saat di pegunungan Brambles, dia akhirnya menemukan rumput kabut hitam. Rumput kabut hitam adalah sejenis tumbuhan yang tumbuh dekat dengan tanah. Itu seperti tanaman merambat yang menyebar dan tumbuh di tanah. Warnanya hitam dan ungu dan berbau amis. Di malam yang gelap, ia mengeluarkan jejak kabut ungu, itulah namanya. Setelah mendapatkan rumput kabut hitam, Wang Chen mengeluarkan rumput tebing rusak dari ruang penyimpanannya dan mulai membuat apa yang dia butuhkan. Setelah beberapa saat, kedua jenis sari rumput tersebut dicampur menjadi satu dan berubah menjadi warna yang sangat aneh. Warnanya bukan hitam atau ungu. Sulit untuk mengetahui warna apa itu. Bau amisnya sangat tidak sedap, seolah bisa membuat orang pingsan. Setelah semua rumput kabut hitam dan rumput tebing rusak dibuat menjadi sebotol kecil jus, Wang Chen menghela nafas lega. Dia menahan nafas dan menutup botol itu. Baru setelah itu, dia merasa sedikit lebih baik. Hari sudah subuh. Mendengarkan suara air sungai yang mengalir dan lahar yang mengalir, Wang Chen menunggu dengan tenang, menunggu kedatangan Tian Ming, menunggu saat untuk melakukan serangan balik. Flaming Moon masih tertidur lelap. Wang Chen mengerutkan kening saat dia melihat Flaming Moon. Dia memang sudah tidur lama kali ini. Namun, Wang Chen sangat menyadari perubahan di Flaming Moon. Tubuhnya tampak bertambah besar, dan ekornya bertambah panjang. Bahkan bulan sabit merah di ujung ekornya tampak semakin panjang. Ini berarti penyerapan jiwa pertama Flaming Moon selama pertumbuhannya sangat membantunya. Wang Chen sangat jelas tentang hal ini. Pertama kali selalu yang paling jelas. Kedepannya, mungkin tidak akan ada perubahan sebesar itu. Warna langit berangsur-angsur menjadi sedikit kehitaman. Langit di akhir September memiliki bekas warna merah matahari terbit. Sinar matahari mulai menyebar dari ufu, berangsur-angsur mengusir kegelapan malam dan senja fajar, membuat langit semakin terang. Hari baru akan segera dimulai. Melihat waktu, orang-orang itu seharusnya mulai mencarinya. Ada sedikit rasa dingin di mata Wang Chen. Dia duduk di tepi sungai dan menyeka pedang besar api merah miliknya. Tanduk serangan balik telah dibunyikan. Roar, raungan yang dalam terdengar. Flaming Moon, yang tadinya tidur di bahu Wang Chen, akhirnya terbangun. Ia kemudian perlahan membuka matanya. Lampu merah dan biru berkedip-kedip di matanya. Itu sangat aneh. Setelah sekian lama, sepertinya ia telah kembali ke tempat yang dikenalnya. Melihat sekeliling, mata Flaming Moon menunjukkan ekspresi keraguan seperti manusia. Hal ini menunjukkan tingkat kecerdasannya. Monster biasa tidak akan bereaksi seperti itu. Setelah itu, Flaming Moon memandang Wang Chen yang berada di sampingnya dan mengusap telinganya dengan erat. Ia menjulurkan lidahnya dan menjilat telinga Wang Chen. Itu membawa gelombang kehangatan dan hasrat, menyebabkan Wang Chen sedikit menghindar. Dia menoleh untuk melihat. Saat ini, tubuh Flaming Moon telah membesar. Bulu merah dan biru di tubuhnya menjadi semakin cerah. Raungan mengaum. Melihat Wang Chen sedang melihatnya, Flaming Moon melompat turun dari bahunya dan membuat lingkaran di tanah. Kemudian, ia mengeram dengan suara rendah, terlihat sangat bersemangat. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan memperlihatkan taringnya yang tajam. Ekornya bergoyang terus-menerus. Di bawah tatapan ragu Wang Chen, Flaming Moon tiba-tiba bergegas menuju batu. Kecepatannya tidak lebih lambat dari monster peringkat tiga. Ini mengejutkan Wang Chen. Dengan kecepatan ini, Flaming Moon tidak lagi takut pada monster peringkat dua manapun. Tentu saja, ini dengan syarat ia menghindar. Adapun kekuatan tempurnya, Wang Chen tidak yakin. Dia hanya melihatnya melahap jiwa orang lain. Namun, sebelum Wang Chen bisa mengatakan apapun, pemandangan yang membuatnya semakin tercengang muncul di hadapannya. Flaming Moon bergegas ke depan batu besar itu. Tiba-tiba ia berbalik dan mengayunkan ekornya ke arah batu dengan bantuan inersia. Pada saat ini, Wang Chen tampak melihat bulan sabit di ekor Flaming Moon bersinar dengan cahaya merah iblis, seolah-olah itu adalah senjata. Of! Suara penetrasi rendah terdengar. Sesaat kemudian, batu itu terbelah menjadi dua dengan potongan rapi dan jatuh ke tanah. Melihat ini, Wang Chen menelan ludahnya setelah disetrum lagi. Dia memandang Flaming Moon dengan tidak percaya. Meskipun langkah ini sederhana, namun menjelaskan banyak hal. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa Flaming Moon sekarang memiliki kekuatan tempur yang cukup. Terutama bulan sabit di ekornya, membuat Wang Chen semakin tidak percaya. Itu sebenarnya sangat tajam. Memotong batu itu seperti memotong tahu. Tidak ada suara sama sekali. Tidak ada kecerobohan sama sekali. Itu menyelesaikan semuanya dengan bersih dan rapi. Ini jauh lebih sulit daripada memecahkan batu. Hanya gerakan ini saja, bahkan dengan bantuan senjata, mustahil untuk mencapainya tanpa kekuatan artis bela diri sejati peringkat 6 ke atas. Terlebih lagi, Flaming Moon adalah monster. Karakteristik monster yang paling jelas adalah kekuatan kasarnya. Lebih sulit lagi memotong batu seperti ini. Serangan Flaming Moon setidaknya setara dengan serangan monster peringkat 2 tingkat lanjut. Hal ini membuat Wang Chen sedikit gembira. Kekuatan Flaming Moon tentu akan membantunya. Setelah melakukan semua ini, Yan Yue sepertinya merasakan keterkejutan Wang Chen juga. Mengungkapkan sedikit kebanggaan di matanya, dia berjalan ke arah Wang Chen dengan sikap riang dan tidak terkendali, membawa aura seorang raja yang tak tertandingi. Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Si kecil ini sebenarnya tahu bagaimana menjadi sombong. Baiklah, Flaming Moon, ini waktunya untuk melawan. Ini waktunya memberi pelajaran pada musuh-musuh itu, bukan. Tunggu saja untuk makan enak. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil membelai kepala Flaming Moon setelah naik ke bahunya. Klakson serangan balik dibunyikan. Wang Chen menyingkirkan pedang besar api merah dan dengan hati-hati keluar dari gua. Brambles Ridge sangat ramai hari ini. Semua orang di kota Ulan telah mendengar tentang apa yang terjadi tadi malam. Petualang cita disewa untuk memburu seorang pemuda. Ini agak sulit dipercaya. Apalagi keributan tadi malam, memang ukurannya agak besar. Hari ini banyak diskusi di kota Ulan. Di dalam Brambles Ridge, para anggota petualang cita berkumpul di satu tempat. Ada juga beberapa pria berbaju hitam dan prajurit dari keluarga Luo. Thunder Eagles berputar-putar di langit, mengeluarkan teriakan ritmis dari waktu ke waktu. Anjing-anjing di tanah meraung dan menggeram dengan marah. Mereka menggerakkan hidung sensitifnya dan perlahan memimpin, membawa semua orang maju. Di belakang mereka, beberapa pria berbaju hitam, anggota keluarga Luo, dan petualang cita dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari 4 hingga 5 orang. Petualang cita, keluarga Luo, dan pria berbaju hitam berjumlah lebih dari 30 orang. Mereka dibagi menjadi 6 kelompok dan perlahan mencari di kejauhan. Itu adalah pencarian karpet. Faktanya, beberapa petualang yang sering mengunjungi daerah tersebut bahkan pernah dipekerjakan oleh cita adventurer group. Jika para petualang diberi beberapa koin emas untuk mencari seseorang, mereka akan dengan senang hati melakukannya. Mereka tidak hanya akan mendapatkan sejumlah uang anggur, tetapi sisa uangnya akan cukup bagi mereka untuk bermalam di perut wanita. Tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Di kota Ulan, Xia Sui sedikit khawatir saat mendengar berita yang dibawakan kembali oleh kedua seniornya. Apakah Wang Chen baik-baik saja? Kami belum menemukannya, tapi dia mungkin dalam bahaya. Ada banyak orang yang memburunya kali ini. Seorang kakak laki-laki yang tampak jujur berkata dengan suara rendah. Dia juga sedikit khawatir. Bagaimanapun, Wang Chen telah menyelamatkan nyawa mereka bertiga. Tidak, aku akan pergi membantunya. Xia Sui berkata dengan cemas. Adik perempuan, tidak ada gunanya meskipun kita pergi. Sekarang senior Feng dan senior Chen dalam masalah, kita harus segera kembali ke gerbang cahaya bulan. Bahkan jika kita menemukan Wang Chen, kita hanya akan menyusahkannya. Kakak laki-laki kurus itu mengalihkan pandangannya dan menghentikan Xia Sui. En, adik perempuan, ayo kembali. Kami tidak dapat membantu banyak di sini. Bukannya Anda tidak tahu tentang pegunungan Tons. Kami tidak dapat menemukan Wang Chen sama sekali. Saya menemukan beberapa petualang yang sepertinya sedang memantau kami. Kita tidak seharusnya tinggal lama di sini. Kakak senior yang jujur mengangguk. Petualang, beraninya mereka. Huff, aku ingin melihat apakah para petualang ini berani menjadi musuh gerbang cahaya bulan dan keluarga Xia. Xia Sui mendengus dan berkata dengan tidak senang. Di depan gerbang cahaya bulan dan keluarga Xia, para petualang ini bukanlah siapa-siapa. Di kerajaan Azure Moon, keluarga Xia memiliki kekuasaan dan pengaruh absolut. Gerbang cahaya bulan memiliki kekuatan mutlak. Mereka bukanlah orang yang bisa menyinggung perasaan mereka. Sekarang karena ada petualang yang mengejar Wang Chen, Xia Sui sepertinya melampiaskan seluruh kemarahannya pada para petualang. Mendengarkan kata-kata Xia Sui, kedua seniornya saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, di bawah bujukan mereka, Xia Sui menahan keinginan untuk memasuki pegunungan Tons. Mereka menunggu dengan tenang di hotel sampai keluarga Xia dan gerbang cahaya bulan menjemput mereka. Kemarin, hal pertama yang mereka lakukan ketika tiba di hotel adalah memberi tahu orang-orang dari gerbang cahaya bulan dan keluarga Xia. Kemudian, mereka pergi mencari Feng Yang dan Chen Xin. Melihat Xia Sui sudah tenang, kedua seniornya merasa lega dan meninggalkan kamar Xia Sui. Berjalan keluar dari kamar Xia Sui, kakak laki-laki kurus itu kembali menatap Xia Sui dan mengerutkan kening, Wang Chen, apakah kamu melakukannya? Jika ya, jangan salahkan saya. Setiap orang akan dihancurkan oleh langit dan bumi demi dirinya sendiri. Memikirkan belati yang ditemukan di pegunungan Tons kemarin, pria kurus itu bergumam pada dirinya sendiri. Sebuah cahaya muncul di matanya, seolah dia sedang menantikan sesuatu dan sedikit bersemangat. 264 Matahari bersinar terang seperti akhir bulan September, membawa sedikit kesejukan musim gugur. Di bawah naungan pepohonan, angin sejuk bertiup membawa serta gemerisik dedaunan. Meski sudah memasuki bulan September, kicau jangkrik masih terdengar menonjolkan pesona musim panas. Musim panas masih belum lama lagi. Di pegunungan Brambles, Wang Chen dengan hati-hati merangkak di atas pohon yang lebat. Dia menahan nafas dan memandang ke depan dengan tenang. Alisnya sedikit berkerut, wajahnya tegas dan matanya dingin. Dia memegang pedang besar api merah dengan erat di tangannya dan tidak bergerak sedikitpun, seolah-olah dia ketakutan. Mendengar gonggongan dari jauh, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin, kamu akhirnya sampai di sini. Mari kita mulai dari sini. Setelah menunggu sekitar 10 menit, akhirnya dia mendengar gonggongan anjing. Mencium bau busuk yang berasal dari dalam pegunungan, Wang Chen sedikit mengernyit. Seharusnya bisa menghalangi indera penciuman anjing. Sesaat kemudian, kelompok orang pertama muncul di hadapan Wang Chen. Sekelompok empat orang dan seekor anjing pemburu. Keempat orang ini harus menjadi anggota tim Petualang Citah. Melihat mereka, wajah Wang Chen menjadi sangat dingin. Berapa banyak orang di dekat sini. Memalingkan kepalanya, dia menatap linsan, yang melayang di udara dan berdiri dengan santai di sampingnya. Ada garis blokade sepanjang 500 meter, depan dan belakang, saling mendorong ke depan. Ada total empat kelompok orang dalam radius 1 kilometer dari Anda. Dua kelompok yang paling dekat dengan Anda berjarak sekitar 550 meter, sedangkan dua kelompok lainnya berjarak sekitar 950 meter. Satu kelompok beranggotakan tiga orang, satu kelompok beranggotakan lima orang, dan sisanya masing-masing beranggotakan empat orang. Termasuk grup ini, total ada 20 orang dalam radius 1 kilometer. Lin Zhan menganalisis secara detail. Dua puluh orang. Mendengar ini, Wang Chen sedikit mengernyit. Segalanya menjadi sedikit merepotkan. Kali ini, kepadatan pencarian pihak lain telah melebihi ekspektasinya. Dua puluh orang jelas bukan jumlah yang kecil. Setelah merenung sejenak, Wang Chen menarik napas dalam-dalam, bagaimana kemampuan mereka. Lima belas artis bela diri sejati peringkat tinggi, empat artis bela diri peringkat rendah, dan satu artis bela diri peringkat menengah. Lin Zhan menjawab setelah hening beberapa saat. Meskipun dia bisa merasakan kekuatan lawan berdasarkan auranya, pada saat ini, sebelum aura lawan dilepaskan sepenuhnya, dia hanya bisa membuat kesimpulan kasar berdasarkan pengalamannya sendiri. Namun kesimpulan seperti itu sudah cukup akurat. Tidak ada perbedaan sedikitpun. Artis bela diri tingkat menengah. Mendengar ini, Wang Chen mengerutkan alisnya. Tidak ada keraguan bahwa orang ini adalah yang paling berbahaya. Sementara Wang Chen sedang berpikir keras, tim pertama muncul di garis pandangnya 100 meter di depan. Melihat dari dekat kelompok empat orang ini, menurut Ling Shan, salah satu dari mereka adalah artis bela diri pemula, sementara tiga lainnya adalah artis bela diri sejati tingkat tinggi. Mereka semua harus menjadi artis bela diri sejati peringkat sembilan. Jika dia membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, maka menyerang kelompok ini secara diam-diam seharusnya tidak menjadi masalah. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen menatap mata bingung anjing di depannya dan menunjukkan senyuman dingin. Benar saja, auranya telah disembunyikan. Kekuatan batin sejati di tubuhnya telah memasuki kondisi paling ganas, buka. Membuka. Dengan teriakan ringan, gerbang terbuka Wang Chen terbuka dan energi di tubuhnya meningkat. Gerbang penyembuhan. Membuka. Lalu, Wang Chen membuka gerbang penyembuhan. Dengan terbukanya dua dari delapan gerbang tersembunyi dalam, energi dalam tubuhnya meningkat 1,5 kali lipat. Wang Chen dipenuhi dengan keinginan untuk melampiaskannya. Menahan dampak energi yang kuat, pembulu darah di kepalanya mulai sedikit menonjol. Pada saat ini, mata Wang Chen seperti mata elang saat dia menatap pemimpin senyuman bela diri. Selama dia menyingkirkannya, tiga lainnya tidak akan menjadi masalah. Otaknya mulai menghitung dan merencanakan dengan matang. Dia bahkan memikirkan kapan harus pergi, rute mana yang harus diambil, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyingkirkan orang-orang ini, dan apa yang harus dilakukan dalam skenario terburuk. Wang Chen memikirkan segalanya. Ledakan lampu hijau. Menggunakan taktik lama, Wang Chen mulai memadatkan ledakan lampu hijau di tangannya. Ledakan lampu hijau tidak diragukan lagi merupakan taktik terbaik untuk digunakan dalam serangan balik. Itu tidak terduga dan sangat kuat. Sifat mematikannya lebih kuat daripada keterampilan bela diri lainnya dan itu adalah cara menyerang yang paling langsung dan efektif. Keterampilan bela diri tingkat hitam ini bahkan lebih berguna di tangan Wang Chen daripada banyak keterampilan bela diri tingkat bumi. Tentu saja, jika ledakan lampu hijau digunakan dengan baik, itu memang tidak kalah dengan keterampilan bela diri tingkat bumi manapun. Sehubungan dengan keterampilan bela diri yang diajarkan Lin San, Wang Chen sangat berterima kasih. Dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, ledakan lampu hijau telah memainkan peran yang menentukan. Namun, satu-satunya penyesalan adalah setelah mencapai lapisan ke-6 ledakan lampu hijau, Wang Chen tidak membaik lagi. Dia tidak dapat memadatkan lapisan ke-7 dari ledakan lampu hijau. Meskipun dia telah mencoba, sayangnya dia gagal. Lapisan ke-7 dari ledakan lampu hijau bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan sekarang. Namun, seiring dengan meningkatnya kekuatannya, kekuatan ledakan lampu hijau lapisan ke-6 atau ke-3 tidak lagi sebanding dengan ledakan lampu hijau di masa lalu. Ketika dia menjadi seniman bela diri sejati, ledakan lampu hijau Wang Chen sudah bisa mengancam seniman bela diri. Sekarang dia telah masuk ke jajaran artis bela diri peringkat 2, ledakan lampu hijau Wang Chen dapat membunuh artis bela diri tingkat pemula manapun, melukai artis bela diri tingkat menengah secara serius, dan mengancam artis bela diri tingkat tinggi. Primordial ki di sekitarnya dengan cepat berkumpul di sekelilingnya. Wang Chen dengan hati-hati mengendalikan bola cahaya cian di telapak tangannya. Gesekan antara bola lampu hijau dan udara menghasilkan suara mendesis. Lampu hijau menyala dan mengandung energi yang sangat menakutkan. Merasakan kondensasi ledakan lampu hijau Wang Chen, flaming moon di bahunya menunjukkan ekspresi serakah. Ia mengjilat bibirnya seolah ingin memakan sedikit energi. Matanya menatap ledakan lampu hijau, seolah sedang memikirkan sesuatu, dan tubuhnya sedikit berputar. Di bawah sinyal Wang Chen, flaming moon akhirnya tenang. Melihat pihak lain semakin dekat, Wang Chen dengan hati-hati mengendalikan ledakan lampu hijau di tangannya dan menunggu dengan tenang. Pada saat ini, kekuatan ledakan lampu hijau telah terkondensasi ke tingkat keempat. Melawan seniman bela diri tingkat pemula, ledakan lampu hijau tingkat keempat sudah cukup. Itu sudah cukup untuk melukai orang ini secara serius. Wang Chen tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membunuh pihak lain dalam satu pukulan. Lagipula, sulit mengendalikan ledakan lampu hijau. Tidak ada gunanya menggunakan terlalu banyak energi batin sejati untuk membunuh pihak lain dalam satu pukulan. Dia harus mencadangkan lebih banyak energi batin sejati untuk menghadapi segala kemungkinan situasi berbahaya. Jantung Wang Chen perlahan berdetak kencang dan dia menahan nafas. Pihak lain berjarak kurang dari 50 meter darinya. Dengan sangat cepat, ukurannya menjadi 40 meter, lalu 30 meter. Tubuh Wang Chen sedikit melengkung, seperti seekor harimau yang menerkam mangsanya, siap menyerang. Di bahunya, Flaming Moon sepertinya menyadari bahwa pertempuran akan segera dimulai. Ia tidak mengeluarkan suara apapun, matanya berubah menjadi biru dan merah, sedikit berkedip dan berubah terus-menerus. Ini sangat aneh. 20 meter, pihak lain hanya berjarak 15 meter dari Wang Chen dan telah memasuki jangkauan serangan Wang Chen. Anjing pemburu masih tidak mencium aroma Wang Chen dan tidak merasakan apapun. Bau apa itu? Tidak enak sekali. Seorang petualang yang berjarak 20 meter tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya. Di saat yang sama, dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Siapa tahu, mungkin itu adalah mayat sesuatu yang membusuk. Suge, kamu tidak perlu terlalu gugup. Anak kecil itu bahkan tidak bisa melarikan diri tepat waktu, kenapa dia muncul di sini. Hahaha, anjing pemburu kita tidak sia-sia. Petualang lain melihat ekspresi gugup werter dan tertawa keras, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Sial, ini jarang sekali. Sebenarnya ada mayat membusuk di pegunungan berduri. Haha, mungkinkah binatang-binatang itu sedang berahi sekarang dan menunggangi tubuh binatang betina untuk melepaskan nafsunya. Jarang sekali melihat mayat binatang yang membusuk di pegunungan berduri dan Saul mau tidak mau mengeluh. Apa yang salah dengan itu? Hewan juga mempunyai nafsu seksual, jika tidak kawin bagaimana cara berkembang biaknya. Jika mereka tidak berkembang biak, apa yang akan kita bunuh, para petualang? Haha, bukankah kamu sering menunggangi tubuh wanita untuk menciptakan Saul kecil? Petualang lain menggoda. Hei, ngomong-ngomong soal wanita, tiba-tiba aku menginginkannya lagi. Sial, cek-cek-cek. Kota ulan kita punya banyak barang bagus akhir-akhir ini. Saul mengerutkan bibirnya dan menghela nafas. Hmm, para wanita akhir-akhir ini sungguh lumayan. Haha, tapi aku tetap lebih suka ros. Cek-cek-cek. Meskipun usianya 30 tahun, sialnya, tubuhnya luar biasa dan keterampilannya bahkan lebih baik. Haha, Saul, aku berani jamin di depannya, kamu hanya bisa menjadi penembak cepat. Pastinya, 10 detik akan membuat anda gila. Beberapa petualang mulai menggoda pada saat ini. Wanita selalu menjadi topik pembicaraan para pria. Baiklah, kalian semua diam, sialan. Temukan dia untukku. Anak kecil itu bernilai 10 ribu koin emas. Jika kamu menemukan anak kecil itu, Ros akan membiarkanmu menungganginya sampai kamu puas. Hmm, dan semua gadis di kota ulan. Bahkan jika kamu seorang penembak yang cepat, mereka tidak akan keberatan. Haha, seniman bela diri yang merupakan pemimpin mau tidak mau ikut bergabung dalam percakapan setelah mengeluh dengan tidak sabar. Hmm, benar sekali. Anak kecil itu bernilai 10 ribu koin emas. Sial, dia benar-benar bernilai banyak uang. Jika saya bernilai 10 ribu koin emas, saya akan menjual diri saya demi uang. Suge menghela nafas. 10 ribu koin emas sudah cukup bagi keluarganya untuk hidup nyaman selama 200 tahun, dan itu cukup baginya untuk menunggangi semua wanita dalam jarak 100 mil. Bahkan jika dia menggantinya setiap hari, itu sudah cukup baginya untuk berkendara selama lebih dari 30 tahun. Setiap hari pasti ada sesuatu yang baru. Haha, baiklah, untuk para wanita, ayo pergi. Beberapa petualang sangat gembira saat ini. Seolah-olah mereka bisa melihat semua wanita melepas pakaian mereka dan berbaring di tempat tidur, menunggu mereka menungganginya. Beberapa dari mereka terlihat santai, seolah tidak menyadari bahwa mereka sedang melangkah ke area berbahaya dan akan terjadi penyerangan. Namun, di sisi lain, percakapan mereka membuat Wang Chen berkeringat dingin. Bau yang mereka bicarakan tidak diragukan lagi adalah bau di tubuhnya. 10 meter. Dengan jarak hanya 10 meter di antara mereka, mata Wang Chen bersinar dingin dan ledakan lampu hijau tiba-tiba lepas dari tangannya. Serangan balik telah dimulai, dan klakson serangan balik dibunyikan pada saat ini. Di bawah pimpinan Hunting Hound, beberapa prajurit di bawah tampaknya tidak menyadari keberadaan Wang Chen. Lampu hijau menyala dan bahkan sebelum mereka bisa bereaksi, Wang Chen sudah berhasil masuk ke dalam kelompok mereka. Mereka tahu terlalu sedikit tentang Wang Chen, jadi mereka meremehkannya. Kalau tidak, mereka tidak akan lengah. 265. Dengan kilatan lampu hijau, beberapa petualang baru saja bereaksi ketika benda itu meledak di tengah kerumunan. Suaranya keras dan lampu hijau menyala. Asap tebal mengepul dan angin bertiup kencang. Yang pertama menanggung beban serangan itu adalah artis bela diri yang mengeluarkan teriakan memilukan. Tebasan gelombang lapisan ke-12. Tebasan gelombang dilepaskan dan bayangan pedang yang luar biasa melesat ke depan. Cahaya pedang sepertinya telah memadat pada saat ini karena bersinar dengan dingin dan auranya mengerikan. Terdengar suara siulan tumpul di udara. Puci. Darah berceceran saat suge dibunuh oleh Wang Chen terlebih dahulu. Kemudian, waves last menyerang artis bela diri sejati lain di sampingnya. Adapun flaming moon, saat ini berada di bahu Wang Chen. Seolah-olah sudah bersiap sejak lama, ketika Wang Chen menyerang seniman bela diri sejati di sebelah kanan, tiba-tiba ia mengayunkan ekornya dan menyapukannya ke arah seniman bela diri sejati di sebelah kiri yang juga terluka parah oleh lampu hijau. Bulan sabit merah di ekornya memancarkan cahaya merah yang mempesona saat ini. Sepasang mata merah dan biru, pada saat ini, tampak dipenuhi pesona saat mereka menatap mata seniman bela diri sejati, bersinar terang. Pada saat berikutnya, seniman bela diri sejati yang hendak berteriak tiba-tiba memiliki tatapan bingung di matanya dan tubuhnya tiba-tiba membeku. Lalu, dia tiba-tiba terbangun dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Pada saat itu, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Pada saat ini, artis bela diri sejati dipenuhi dengan keterkejutan. Mata merah dan biru binatang iblis ini memancarkan cahaya menyilaukan yang sepertinya mampu membuat orang kehilangan akal sehatnya. Jika dia tidak mengandalkan kekuatan batin sejati untuk memblokirnya, dia akan menjadi linglung saat ini. Puci-puci. Namun, meski dia bangun sekarang, semuanya sudah terlambat. Sebelum pria itu sempat menghindar, ekor flaming moon sudah menyapu dadanya. Kecepatannya sangat cepat dan ditambah dengan momen gangguan, pria tersebut tidak sempat menghindar sama sekali. Bulan sabit di ekor flaming moon telah menembus dadanya. Darah berceceran dan tidak ada suara. Tubuh lelaki itu langsung terjatuh ke belakang. Flaming moon tampak sangat bersemangat. Setelah mengeluarkan suara gemuruh pelan, ia menerkam ke arah pria itu. Ia membuka mulutnya dan menarik nafas. Gas putih samar mengalir ke mulutnya. Kemudian, dia berbalik dan menyerang dua ahli bela diri sejati lainnya yang dibunuh oleh Wang Chen. Adapun Wang Chen, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada artis bela diri. Sinar lampu hijau meledak langsung ke kerumunan dan artis bela diri adalah yang pertama terkena serangan. Ledakan cahaya cian ini telah memainkan peran penting. Melukai parah satu artis bela diri dan satu artis bela diri sejati sementara melukai ringan dua artis bela diri sejati. Pada saat yang sama, itu memberi Wang Chen cukup waktu dan kesempatan untuk menyerang. Dalam satu gerakan, dia membunuh prajurit sejati peringkat delapan, dan dalam dua gerakan, dia membunuh prajurit sejati peringkat sembilan. Adapun fakta bahwa Flaming Moon telah membunuh artis bela diri sejati, Wang Chen sedikit terkejut. Jika bukan karena keadaan darurat, Wang Chen pasti sudah mempelajarinya dengan cermat. Prajurit terakhir yang tersisa terluka parah dan tidak menjadi masalah untuk membunuhnya. Di kejauhan sudah terdengar suara langkah kaki. Suara langkah kaki terdengar, menginjak daun-daun berguguran yang menumpuk entah sudah berapa tahun. Langkah kaki itu tiba-tiba menjadi keras dan padat. Membunuh. Mendengar suara-suara ini, Wang Chen meraung. Waktu tidak menunggu siapapun. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mengakhiri pertempuran dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Begitu dia berbicara, suhu di seluruh area tiba-tiba turun. Aura pembunuh yang dingin menyebar ke seluruh hutan, menyebar dan menyebar. Daun-daun hijau layu dan beterbangan. Daun-daun layu di tanah terbang dan menari. Pedang api merah mengeluarkan sinar pedang padat yang panjangnya lima hingga enam kaki. Pada saat ini, Wang Chen sedang mendominasi. Saat ini, Wang Chen tidak dapat dihentikan. Ketika tebasan gelombang dua belas lapisan dilepaskan, udara meneru dan dedaunan hancur. Mati. Melihat para seniman bela diri berusaha melawan dan mundur, Wang Chen mendengus dingin. Pedang ki sepertinya telah dipanggil dan melonjak di hutan. Pada saat ini, Wang Chen sedang berperang melawan musuh dan berpacu melawan iblis. Pedang panjang itu jatuh dan menyapu dengan keras di depan seniman bela diri yang mencoba melawan. Kedua senjata itu bertabrakan dan pedang ki meluap ke segala arah. Gelombang udara melonjak dan kemanapun melewatinya, beberapa pohon langsung ditebang menjadi dua. Pohon-pohon yang mengjulang tinggi berderit dan tiba-tiba mengakhiri kedudukannya selama ribuan tahun. Uff! Suara membosankan terdengar. Di bawah kekuatan Wang Chen yang lebih dari 35.000 kg, kekuatan seniman bela diri yang lebih dari 10.000 kg tampaknya tidak signifikan. Selain itu, dia terluka parah dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Pedang raksasa menembus tubuhnya, membawa semburan darah yang indah ke udara. Prajurit yang terluka parah meninggal pada saat ini. Flaming Moon, pergi. Melihat Flaming Moon dengan cepat menyerap jiwa seniman bela diri, Wang Chen tiba-tiba berteriak. Kecepatan Flaming Moon menyerap jiwa kali ini jelas jauh lebih cepat dari sebelumnya. Sebelum Wang Chen sempat bereaksi, semuanya sudah berakhir. Mendengar kata-kata Wang Chen, Flaming Moon dengan cepat melompat ke bahu Wang Chen dan dengan erat meraih pakaiannya dengan cakarnya. Kemudian, Wang Chen dengan cepat bergegas maju dan keluar dari kabut darah yang masih melayang di udara. Sosoknya berubah menjadi bayangan dan kabur ke kejauhan. Dari awal hingga akhir, seluruh proses memakan waktu kurang dari satu menit bagi Wang Chen. Setelah ledakan lampu hijau, dia membunuh artis bela diri sejati peringkat delapan dengan satu serangan, membunuh artis bela diri sejati peringkat sembilan dengan dua serangan, membunuh artis bela diri yang terluka parah dengan satu serangan, dan membunuh artis bela diri sejati dengan Flaming Moon dalam satu serangan. Menit. Itu sangat cepat sehingga orang-orang yang berjarak 500 meter bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi atau membantu sebelum semuanya selesai. Tidak ada keraguan bahwa serangan kali ini berhasil dan berhasil. Langkah terakhir Wang Chen sekarang adalah segera melarikan diri dari tempat ini sebelum orang-orang itu tiba di tempat kejadian. Wang Chen, menurutmu kemana kamu akan pergi? Setelah Wang Chen bergegas keluar dan melarikan diri ke kejauhan, beberapa raungan marah datang dari belakang. Dua kelompok orang yang paling dekat dengan lokasi kejadian akhirnya tiba pada saat ini. Di saat yang sama, orang lain di hutan di kejauhan akhirnya bereaksi dan mengejar ke arah ini. Melihat punggung Wang Chen, semua orang berteriak dan mengejarnya. Hal ini terutama berlaku untuk Chen Xiong, komandan tim petualang citah. Mengandalkan kecepatannya, Chen Xiong berhasil mengejar Wang Chen. Bagaimana mungkin dia tidak marah saat melihat keempat bawahannya meninggal? Saat ini, Wang Chen sudah berlari sejauh 5 hingga 600 meter. Yang tersisa bagi mereka hanyalah sosok buram. Merasakan orang-orang mengejarnya, Wang Chen mencibir dan mengerahkan kecepatannya secara ekstrim. Di bawah langkah hantu, semuanya bukan apa-apa. Benda-benda di sekitarnya dengan cepat bergerak mundur dan orang-orang yang mengejarnya dengan cepat tertinggal. Sekarang, kecepatan Wang Chen sudah bukan sesuatu yang bisa dikejar oleh para seniman bela diri dan seniman bela diri sejati ini. Hanya artis bela diri terhormat yang mungkin mampu bersaing dengannya. Alasan utama mengapa Wang Chen berani melakukan serangan balik adalah karena dia cukup percaya diri sehingga dia bisa mengandalkan kecepatannya untuk menyingkirkan orang-orang ini. Menurut rute yang ditetapkan sebelumnya, di bawah bimbingan Lin Zhan, Wang Chen dengan cepat bergegas maju dan dalam sekejap mata, dia telah kehilangan orang-orang yang mengejarnya. Dia kemudian berputar kembali ke sisi kolam dan terjun ke dalam gua bawah tanah. Kembali ke gua, Wang Chen menghela nafas panjang dan menyeka air dari tubuhnya. Dia memperlihatkan senyuman haus darah, kelompok pertama, keluarga Luo, pria berjubah hitam, dan petualang cita. Karena kamu ingin membunuhku, kamu harus siap membayar harganya. Saya, Wang Chen, tidak akan membiarkan siapapun memanfaatkan saya. Ini hanyalah permulaan, permulaan baru. Segera, saya akan membiarkan Anda merasakan rasa ketakutan. Melihat lahar mendidih di depannya, Wang Chen berdiri di tempat yang sama dan bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya sangat dingin. Setelah tiga bulan pelatihan, Wang Chen tidak lagi merasakan apapun untuk membunuh keempat orang ini. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Wang Chen berdarah dingin dan tidak berperasaan, tetapi karena hukum kelangsungan hidup di Pegunungan Torni. Sekarang dia berada di Pegunungan Torni, membunuh adalah hukum Pegunungan Torni. Tentu saja, yang paling penting adalah orang-orang ini mengejarnya. Berbelas kasihan kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Ini adalah perburuan yang tidak akan berakhir sampai salah satu pihak mati. Jika Anda tidak melawan, Anda hanya akan dikejar dan dibunuh. Jika kamu melawan, kamu harus membunuh. Jika kamu tidak membunuh, orang lain akan membunuhmu. Yang ada hanyalah pengejaran tanpa akhir. Oleh karena itu, ketika harus membunuh orang-orang ini, Wang Chen tidak memiliki sedikitpun belas kasihan, juga tidak memiliki sedikitpun rasa kasihan. Memikirkan lebih dari 300 nyawa keluarga Wang, darah lebih dari 300 orang, yang ada hanya kebencian di mata Wang Chen. Saat itu, keluarga Luo dan pria berjubah hitam tidak pernah berbelas kasihan kepada keluarga Wang. Wang Chen ingat bahwa salah satu sepupunya baru berusia 7 tahun saat itu, dan sepupunya yang lain baru berusia 5 tahun saat itu. Kakek ketiganya berusia 80 tahun pada saat itu, dan nenek buyutnya berusia lebih dari 90 tahun pada saat itu. Terhadap orang-orang tua dan muda ini, orang-orang ini bahkan tidak memiliki belas kasihan, apakah dia perlu berbelas kasihan kepada mereka sekarang? Tentu saja tidak. Darah keluarganya, hutang darah keluarganya, harus dilunasi dengan darah musuh-musuhnya, dibaptis dengan darah mereka. Melarikan diri ke gua ini, Wang Chen untuk sementara aman. Menutup delapan gerbang tersembunyi dalam, dia segera memasuki kondisi kultivasi, dia harus mempertahankan kondisi pertarungan terbaiknya setiap saat. Bajingan, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Keluarlah sekarang juga, di pegunungan Tons, Chen Siong kehilangan Wang Chen. Melihat sekeliling yang kosong, dia berdiri di sana, mengaum, mengaum, dan menjadi gila. Empat orang, dia kehilangan empat orang dalam sekejap. Dua prajurit sejati pangkat sembilan, satu prajurit sejati pangkat delapan, dan satu seniman bela diri. Inilah kekuatan para petualang cita. Mereka adalah kekuatan inti dari petualang cita. Petualang cita pada awalnya tidak kuat dan dianggap paling lemah di antara banyak petualang. Kalau tidak, mereka tidak akan mendirikan kemah di tempat seperti kota ulan. Itu karena mereka kalah bersaing dengan petualang lainnya. Mereka tidak memiliki banyak orang, terutama para seniman bela diri. Hanya ada total 20 orang di petualang dan 5 artis bela diri yang menyedihkan. Sekarang mereka telah kehilangan seorang artis bela diri dan tiga artis bela diri sejati. Bagaimana Chen Siong bisa menerima ini? Setelah kehilangan orang-orang ini, kekuatan para petualang cita sekali lagi berkurang drastis. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan berada di urutan terbawah daftar petualang. Memikirkan hilangnya keempat orang ini, hati Chen Siong sakit dan dia sangat marah. Orang-orang telah terbunuh, dan sekarang dia bahkan tidak tahu kemana Wang Chen pergi. Hal ini membuatnya semakin marah dan sedih. 266 Wang Chen? Ini Wang Chen terkutuk. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana seorang anak laki-laki berumur 16 atau 17 tahun bisa begitu kuat? Mengapa demikian? Satu seniman bela diri dan tiga seniman bela diri sejati. Orang-orang ini adalah orang-orang yang telah melalui situasi hidup dan mati. Tidak ada keraguan bahwa mereka kuat dan kemampuan tempur mereka dianggap yang terbaik di antara rekan-rekan mereka. Namun, tim seperti itu sebenarnya dikalahkan oleh Wang Chen dalam waktu sesingkat itu. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Bahkan Chen Siong tidak akan mampu melakukan ini. Apa yang sedang terjadi? Apa suara ledakan tadi? Awalnya, ketika tim petualang citah menerima misi ini, mereka merayakan dan bersuka cita karena mereka telah menerima banyak bisnis. Namun, saat ini, semuanya berubah. Anak laki-laki yang mereka anggap remeh ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Semua ini membuat Chen Siong tidak bisa mengendalikan amarahnya. Dia menjadi gila. Dia menderita kerugian besar dan masih membiarkan Wang Chen melarikan diri tanpa petunjuk apapun. Putranya sendiri masih dalam masa pemulihan di kota Ulan. Semua ini membuatnya frustrasi dan marah. Di mana dia, sesosok bergegas ke tempat kejadian dan bertanya pada Chen Siong dengan dingin. Ini adalah pria parubaya berpakaian hitam yang memiliki kekuatan seorang artis bela diri terhormat. Dia melarikan diri. Petualang citah kami kehilangan empat orang. Satu seniman bela diri dan tiga seniman bela diri sejati. Apa yang salah dengan informasi Anda? Seberapa kuatkah Wang Chen? Kali ini, Chen Siong tidak terus menahan diri dan menanyai pria berpakaian hitam itu dengan tidak sabar. Sebagai tim petualang, mereka harus memahami target sebelum menerima misi. Hanya dengan begitu mereka dapat memutuskan apakah akan menerima misi tersebut atau tidak. Lagipula, para petualang bukanlah orang yang maha kuasa. Ada banyak musuh yang tidak mampu mereka sakiti. Beberapa karena kekuatan di belakang mereka, sementara yang lain karena kekuatan targetnya sendiri. Misalnya, tim petualang citah tidak akan pernah menerima misi jika kekuatan targetnya melebihi artis bela diri peringkat menengah atau artis bela diri peringkat tinggi. Itu tidak sepadan. Mereka tidak ingin menyinggung perasaan musuh seperti itu. Selain itu, mereka tidak mau menyinggung artis bela diri peringkat menengah bahkan jika mereka lebih kuat dari artis bela diri pemula. Bagaimanapun juga, kekuatan tim petualang citah rata-rata, sangat, sangat rata-rata. Imbalan dan upaya misi semacam ini seringkali tidak setara, dan tidak sepadan. Saat pertama kali menerima misi ini, informasi yang diberikan oleh pria berbaju hitam adalah, setengah bulan yang lalu, Wang Chen memiliki kekuatan prajurit sejati tingkat sembilan. Hari ini, setengah bulan kemudian, Wang Chen mungkin telah memasuki ranah seniman bela diri. Dia harus menjadi artis bela diri peringkat satu. Karena itu juga mereka siap menerima misi dan bersemangat. Dari sudut pandang mereka, bahkan jika Wang Chen adalah artis bela diri peringkat satu, tidak akan sulit bagi petualang citah untuk menghadapinya. Selanjutnya, mereka mendapat bantuan dari pria berkulit hitam. Huff, ada apa? Curiga informasi saya salah. Saya pernah bertarung dengan Wang Chen sebelumnya, dan dia hampir kehilangan nyawanya setengah bulan yang lalu. Kami telah mengejarnya selama tiga bulan. Bagaimana kita bisa salah dalam hal ini? Jika rakyatmu mati, kamu hanya bisa mengatakan bahwa kamu tidak berguna. Apakah Anda ingin saya bertanggung jawab? Mendengar pertanyaan Chen Siong, pria parubaya berpakaian hitam itu mendengus dingin dan bertanya dengan acuh tak acuh. Kalimat ini membuat wajah Chen Siong memerah, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Mengambil dua nafas dalam-dalam, dia mulai membantah, tidak mungkin. Jika dia adalah artis bela diri peringkat satu, bagaimana dia bisa membunuh empat orangku dalam waktu sesingkat itu? Salah satunya bahkan adalah seorang seniman bela diri yang tidak kalah dengan dia. Mereka mati karena mereka tidak berguna. Jangan mencari alasan di sini. Jika Anda merasa tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan misi ini, Anda dapat mundur sekarang dan kami akan mempekerjakan petualang lain untuk menyelesaikannya. Lalu, pria parubaya berpakaian hitam terus menambahkan. Keluarga Luo bukanlah apa-apa di matanya, apalagi seorang petualang inferior. Jika bukan karena fakta bahwa ini adalah kota ulan dan sulit untuk merekrut petualang yang baik dalam waktu sesingkat itu, mengapa dia menghabiskan 10 ribu koin emas untuk mempekerjakan orang-orang ini. Kecuali kepalanya ditendang oleh keledai. Kamu, kali ini, Chen Siong bahkan lebih marah lagi. Wajahnya berubah menjadi hijau dan merah, dan Chen Siong tidak bisa berkata apa-apa. Tarik sekarang, lelucon yang luar biasa. Belum lagi putranya terluka parah oleh Wang Chen, ini adalah dendam yang sangat besar dan dia harus membalas dendam. Sekarang, empat orang telah tewas, empat anggota inti para petualang. Bagaimana Chen Siong bisa menyerah begitu saja? Jika dia mundur sekarang, semuanya akan berakhir. Itu semua akan sia-sia. Para anggota petualang pasti tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Jika dia benar-benar mundur, putranya tidak akan terluka dan keempat orangnya akan mati sia-sia. Paling-paling, dia hanya akan menerima sejumlah uang hiburan. Lebih penting lagi, para petualang cita menderita kerugian besar. Jika mereka mundur tanpa perlawanan, siapa yang berani bekerja sama dengan mereka di masa depan? Jika kamu ingin melanjutkan, jangan bicara omong kosong. Sekarang, atur ulang formasi dan cari aku. Aku tidak percaya kita tidak dapat menemukan uang Chen. Jika perlu, Anda dapat menyewa pembantu lain untuk menyelesaikan misi ini. 10 ribu koin emas bukanlah jumlah yang kecil, petualang cita tidak perlu menelan semuanya. Melihat ekspresi Chen Siong, pria berpakaian hitam itu menambahkan. Baiklah, saya akan mengaturnya di sini. Chen Siong menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Saat ini, selain menelan amarahnya, apa lagi yang bisa dia lakukan? Wang Chen, sialan, jangan biarkan aku menangkapmu. Pada saat ini, Chen Siong hanya bisa melampiaskan seluruh amarahnya pada Wang Chen. Pada saat ini, kebencian dan kemarahan Chen Siong meledak. Semua anggota berkumpul kembali. Yang semula 30 orang menjadi 26 orang. Di sisi pria berpakaian hitam, ada 6 orang. Pria parubaya itu bergerak sendirian. Dengan kekuatan marsial yang mulia, dia tidak perlu takut pada Wang Chen. 5 pria berpakaian hitam lainnya dibagi menjadi 2 kelompok. Sedangkan untuk sisa anggota keluarga Luo dan petualang cita, hanya tersisa 21 orang. Chen Siong hanya memimpin 2 orang untuk membentuk sebuah kelompok. Sisanya 18 orang dibagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing beranggotakan 6 orang. Dengan ini, total ada 6 kelompok, dan mereka mulai melakukan penggeledahan karpet. Pada saat yang sama, Chen Siong mulai menghubungi petualang terdekat, berencana untuk mencari bantuan. Wang Chen akhirnya membuatnya merasa berada dalam situasi yang sulit. Seperti yang dikatakan pria berpakaian hitam, para petualang cita memang bisa menggunakan sekitar 10 ribu koin emas untuk mempekerjakan lebih banyak pembantu dan mengurangi kerugian mereka. Pria parubaya berpakaian hitam dengan hati-hati mencari di area depan. Saat elang guntur di langit melaporkan kembali, pria parubaya berpakaian hitam itu maju tanpa suara. Pada saat ini, wajahnya dingin dan sangat tegas. Wang Chen, sudah berapa banyak kamu tumbuh? Seberapa kuat dia? Anda benar-benar mampu membunuh seorang artis bela diri dan tiga artis bela diri sejati terkemuka dalam waktu singkat. Apakah Anda terlalu kuat atau mereka terlalu lemah? Sedikit mengernyit, hati pria parubaya berpakaian hitam itu tidak setenang yang terlihat di permukaan. Setelah setengah bulan, pertumbuhan Wang Chen sekali lagi mengejutkannya. Setahun yang lalu, di kota King Feng, ketika Wang Chen pergi, dia hanyalah pejuang rilem pemurnian tubuh peringkat tujuh. Saat itu, dia mengikuti pemimpinnya dan menyaksikan kepergian Wang Chen. Namun, setahun kemudian, Wang Chen telah sepenuhnya masuk dalam jajaran seniman bela diri. Dia telah menggunakan satu tahun untuk menyelesaikan level yang hanya bisa dicapai orang biasa dalam beberapa tahun. Dia telah memberikan kejutan besar pada pria berpakaian hitam itu. Terutama kekuatan pertarungan dan teknik rahasianya yang menakutkan, ini membuat pria parubaya berpakaian hitam mulai khawatir. Jika Wang Chen dibiarkan terus berkembang, ia akan menjadi ancaman dan bahaya yang tidak dapat diprediksi. Dia tidak bisa dibiarkan terus tumbuh seperti ini. Hari ini, dia sudah mampu membunuh kombinasi seniman bela diri dan seniman bela diri sejati. Dia bahkan telah membunuh pemimpin keluarga Luo, artis bela diri peringkat tiga dan dua artis bela diri sejati peringkat sembilan lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa Wang Chen bukanlah orang biasa. Kekuatan Wang Chen telah melampaui imajinasinya, terlalu berlebihan. Bahkan artis bela diri tingkat tiga dibunuh olehnya, itu sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Dia sangat jelas tentang kekuatan artis bela diri peringkat tiga dari keluarga Luo. Di antara artis bela diri peringkat tiga, dia jelas berada di atas rata-rata. Tidak peduli bagaimana Wang Chen membunuhnya, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan pertempuran Wang Chen telah mencapai tingkat artis bela diri tingkat tiga. Jika perlu, dia harus membunuhnya. Pria parubaya berpakaian hitam diam-diam berpikir sendiri. Bahkan jika dia dihukum oleh pemimpinnya, dia harus membunuhnya. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setiap hari dia menunda berarti Wang Chen memiliki kesempatan untuk berkembang. Jika dia terus tumbuh seperti ini, cepat atau lambat dia tidak akan bisa menghadapinya. Saat ini, pria parubaya berpakaian hitam bahkan merasa sedikit menyesal. Hari itu di Tebing, dia telah memblokir banyak serangan yang bisa membunuh Wang Chen dan mencoba menangkap Wang Chen hidup-hidup. Jika dia tidak memblokirnya hari itu, tidak akan ada banyak masalah. Atau mungkin, pria parubaya dari keluarga Luo benar-benar membunuh Wang Chen hari itu. Itu akan sangat bagus. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Tidak ada cara untuk menebus apa yang terjadi di masa lalu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menemukan Wang Chen sesegera mungkin dan membunuhnya jika perlu. Mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh Wang Chen tidak akan menjadi masalah. Dia yakin akan hal ini. Petualang Cita. Saya harap Anda dapat berguna. Jika tidak, Anda tidak perlu ada. Huff. Segera, pria parubaya berpakaian hitam itu bergumam pada dirinya sendiri. Matanya bersinar. Rencana pria parubaya berpakaian hitam adalah membiarkan petualang citah menjadi garda depan dan menggunakan keakraban mereka dengan pegunungan berduri untuk menemukan Wang Chen. Dia ingin mengurangi kerugiannya sendiri dan menyerang pada saat yang genting. Ini adalah pilihan terbaik. Saya tidak tahu kapan pemimpin akan mengirim orang ke sana. Bala bantuan dari keluarga Luo akan segera tiba. Kemudian, pria parubaya berpakaian hitam itu sepertinya memikirkan sesuatu dan sedikit mengernyit. Pengejaran masih berlangsung dan setelah jeda singkat, pengejaran dilanjutkan. Namun, sepertinya tidak ada yang menyadari bahwa ini hanyalah permulaan. Itu bukanlah awal dari pengejaran mereka, tapi awal dari serangan balik Wang Chen. Tidak ada yang tahu bahwa krisis diam-diam sedang membayangi mereka dan diam-diam menimpa mereka. Badai serangan balik telah dimulai dan badai menanti mereka. 267. Badai serangan balik telah dimulai pada saat ini. Yang menunggu mereka adalah badai dahsyat. Tak seorang pun menyadari kalau sabit grim reaper melambai di samping mereka. Itu bisa menimpa mereka kapan saja dan memenggal kepala mereka. Sementara orang-orang ini merekomendasikan dan mencari Wang Chen, Wang Chen diam-diam berkultivasi di dalam gua, memulihkan kekuatan batin sejatinya. Sekali lagi, Flaming Moon menyerap empat jiwa dan tertidur lelap. Di dunia bawah tanah, yang terdengar hanyalah suara magma yang menggelinding dan suara air yang mengalir. Ada juga sedikit kegelapan dan kelembapan. Badai akan mulai menyebar dengan tempat ini sebagai pusatnya. Pembantaian dan pertempuran berdara akan dimulai dari sini. Seorang raja juga akan tumbuh dan menjadi dewasa di sini, memulai perjalanannya menuju kesuksesan. Baru pada malam hari Wang Chen membuka matanya dari kultivasinya. Merasakan kekuatan batin sejati di tubuhnya, senyuman puas muncul di sudut mulutnya. Malam akan tiba, malam awal musim gugur selalu indah bukan? Malam gelap dan angin kencang. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh. Badai seharusnya datang pada malam hari untuk menyebabkan kerusakan terbesar. Meregangkan tubuhnya, Wang Chen berdiri di tempat yang sama dan bergumam pada dirinya sendiri. Senyuman haus darah muncul di sudut mulutnya. Tirai malam perlahan-lahan menyelimuti seluruh daratan, menyebarkan jejak cahaya terakhir. Pegunungan Brambles langsung menjadi suram dan dingin. Perbedaan suhu antara siang dan malam jauh lebih besar dibandingkan suhu dunia luar. Angin sejuk bertiup, membawa sedikit rasa dingin. Udara sepertinya dipenuhi bau darah yang samar. Binatang iblis yang hidup di malam hari secara bertahap mulai naik ke atas panggung. Mereka mulai berkeliaran di sekitar pegunungan Brambles, mencari target mereka dengan mata hijau. Raungan binatang iblis naik dan turun, dengan merdu mengelilingi seluruh pegunungan Brambles, menambah sedikit keseraman dan teror di atmosfer. Momen paling berbahaya hari ini di pegunungan Brambles telah tiba. Raungan mengaum. Di dalam gua, flaming moon sepertinya telah selesai mencerna energinya dan terbangun. Mata biru dan merahnya saling bertautan, memperlihatkan sedikit kegembiraan dan semangat. Kemudian, seperti gumpalan asap, dengan cepat meluncur ke bahu Wang Chen. Ia memiliki kesukaan khusus terhadap tempat ini. Wang Chen tersenyum sambil melihat ke arah flaming moon yang sedang berbaring malas di bahunya. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, dia benar-benar menjadi sahabat Wang Chen. Ditambah dengan hubungan kontrak jiwa, terdapat perasaan halus antara manusia dan binatang, membuat mereka tampak semakin intim. Setelah itu, Wang Chen tidak bisa tidak mengingat saat dia membunuh artis bela diri sejati peringkat 9 di flaming moon pada siang hari. Dia mengukur flaming moon. Wang Chen tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Fakta bahwa flaming moon dapat dengan mudah membunuh artis bela diri sejati tingkat ke-9 sungguh mengejutkan. Meskipun artis bela diri peringkat 9 sejati itu terluka oleh ledakan cahaya biru langit, mustahil bagi binatang iblis tingkat 2 biasa untuk membunuhnya. Apalagi saat itu sangat mudah untuk dibunuh. Tidak ada perlawanan sama sekali. Nak, si kecil ini luar biasa. Lin Zhan berseru sambil menatap flaming moon. Sayangnya, dia tidak memperhatikan flaming moon saat itu. Dia baru menyadarinya ketika artis bela diri sejati itu terbunuh. Gerakan flaming moon tidak bersuara, tiba-tiba, dan sangat cepat. Cek cek cek, kali ini kamu mendapat untung, kamu tidak akan rugi. Lalu, Lin Zhan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi puas. Melihat flaming moon dan cahaya yang menyebar, seolah-olah dia telah melihat harta karun yang besar. Flaming moon saat ini tidak diragukan lagi masih dalam masa pertumbuhan. Bisakah binatang iblis dalam masa pertumbuhannya membunuh seorang artis bela diri sejati peringkat 9? Mungkinkah binatang iblis yang masih bayi memiliki kekuatan binatang iblis tingkat 2? Ini benar-benar tidak terbayangkan. Hanya binatang iblis tingkat tinggi yang bisa melakukan ini. Binatang iblis tingkat tinggi lebih kuat dari binatang iblis biasa ketika mereka dilahirkan. Beberapa binatang iblis tingkat tinggi bahkan memiliki kekuatan binatang iblis tingkat 3 ketika mereka lahir. Ketika mereka mencapai usia dewasa, kekuatan mereka akan mencapai kesempurnaan luar biasa. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Flaming Moon jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan binatang iblis tingkat 3 atau 4 biasa. Lin Zhan yakin bahwa Flaming Moon setidaknya adalah binatang iblis tingkat 5 ke atas. Hem, Wang Chen mengangguk sedikit, membelai firimun yang malas, dan berkata dengan emosi. Siapa yang mengira bahwa mereka akan bertemu dengan binatang iblis yang aneh setelah sebuah kecelakaan? Ini mungkin takdir, atau mungkin tarikan langit, atau mungkin kesempatan Wang Chen. Baiklah, si kecil ini masih dalam masa pertumbuhan. Biarkan ia tumbuh perlahan. Apa yang Anda rencanakan sekarang? Lin Zhan bertanya pada Wang Chen setelah merenung sejenak. Serang di malam hari. Jawaban Wang Chen sangat sederhana. Dia kemudian memberitahu Lin Zhan rencananya. Memanfaatkan kegelapan malam dan bahaya Brambless Ridge, Wang Chen mempunyai keuntungan yang tidak dimiliki musuh-musuhnya. Ini adalah keuntungan mutlak. Itu adalah Lin Zhan di sisi lain. Di bawah bimbingan Lin Zhan, Wang Chen mampu menghindari binatang iblis yang muncul di malam hari. Dia menghindari bahaya dan menggunakan penutup malam untuk melakukan serangan diam-diam. Bahaya Brambless Ridge di malam hari sepertinya tidak menjadi masalah besar bagi Wang Chen yang mendapat bimbingan Lin Zhan. Membunuh satu adalah satu, membunuh dua adalah dua. Perlahan-lahan mengurangi kekuatan lawan. Saat ini, Wang Chen telah mengirimkan sinyal kematian dan ultimatum kematian. Setelah serangan balik di siang hari, badai akan datang di malam hari. Sabit kematian telah ditarik, bersinar dengan hawa dingin yang dingin. Klakson kematian sudah berbunyi, menyedihkan namun megah. Pergerakan kematian telah dimulai, menunggu untuk ditenangkan. Em, lumayanlah. Mungkin bisa dilakukan. Dan si kecil Flaming Moon ini mungkin bisa membantu. Kata Lin Zhan setelah merenung sejenak. Bulan menyala. Melihat Flaming Moon di sampingnya, Wang Chen sedikit mengangguk. Kekuatan yang ditunjukkan Flaming Moon di siang hari memang mengejutkan. Pada saat yang sama, itu juga memungkinkan Wang Chen melihat sebagian kekuatan Flaming Moon. Di bawah langit malam seperti itu, itu memang sangat berguna. Dengan bantuannya, segalanya akan menjadi lebih lancar. Flaming Moon seharusnya tidak memiliki masalah dalam berurusan dengan artis bela diri sejati. Setelah semua rencana selesai, Wang Chen membawa pedang besar api merah dan bulan Flaming keluar dari gua di bawah bimbingan Lin Zhan dan memasuki punggung bukit Brambles yang gelap gulita. Di hutan, lolongan binatang iblis terdengar dari waktu ke waktu. Angin sejuk bertiup, dan suara gemerisik dedaunan terdengar. Tubuh Wang Chen ringan dan lincah, melintasi hutan seperti hantu. Sekitar 20 menit kemudian, Wang Chen menemukan kumpulan target pertama. Bersembunyi di kegelapan dan melihat api unggun di depannya, mulut Wang Chen menunjukkan senyuman dingin. Enam orang. Dalam radius kilometer, ada tiga kelompok. Dua kelompok beranggotakan enam orang dan satu kelompok beranggotakan tiga orang. Dua kelompok yang paling dekat dengan kita masing-masing berjumlah enam orang dan tiga orang. Salah satunya adalah artis bela diri peringkat menengah. Lin Zhan menganalisis situasi saat ini kepada Wang Chen. Enam orang. Mendengar ini, Wang Chen berhenti sejenak, lalu mengungkapkan ekspresi lucu. Tampaknya orang-orang ini ketakutan di siang hari dan mengubah formasi mereka. Ada tiga kelompok dalam radius kilometer. Kelompok terdekat masih berjarak sekitar 550 meter. Berdasarkan situasi di Brambles Ridge pada malam hari, pihak lain pasti akan mengetahui keributan di sini lebih lambat daripada siang hari. Apalagi aksi mereka pasti tidak secepat siang hari. Dalam hal ini, mereka seharusnya menyisakan waktu sekitar dua menit untuk Wang Chen. Mungkin lebih sedikit lagi. Jadi bagaimana jika ada artis bela diri peringkat menengah? Pada saat mereka bergegas, Wang Chen pasti sudah pergi. Dengan kecepatannya saat ini, Wang Chen tidak takut dikejar oleh artis bela diri peringkat menengah. Hanya artis bela diri terhormat yang bisa membuatnya semakin takut. Seberapa kuat orang-orang di sini? Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen terus bertanya. Lima seniman bela diri sejati dan satu seniman bela diri, mereka tidak terlalu kuat. Setelah Anda membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, Anda akan memiliki peluang besar untuk menyingkirkan salah satunya dari Flaming Moon. Lin Zhang terus menganalisis. Kemudian, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia mengungkapkan ekspresi serius, jangan gunakan ledakan lampu hijau. Gunakan serangan diam-diam dan bunuh sebanyak yang Anda bisa. Saya akan memberi Anda waktu satu setengah menit untuk meninggalkan tempat ini sebelum teman mereka tiba. Ledakan lampu hijau tidak diragukan lagi tidak cocok digunakan saat ini. Ledakan tersebut akan menarik perhatian semua orang dan bahkan akan menarik perhatian binatang iblis yang hidup berkelompok. Menjadi sasaran binatang iblis ini adalah bahaya yang sebenarnya. Oke, Wang Chen menjawab dengan suara rendah. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan diam-diam bergerak menuju kam musuh sekitar 70 hingga 80 meter jauhnya. Dia telah mengoleskan jus khusus ke tubuhnya, jadi anjing-anjing itu seharusnya tidak bisa mendeteksi auranya. Benar saja, anjing-anjing itu tidak menyadari kedatangan Wang Chen sama sekali. Mereka berdiri di samping dan mengamati sekeliling mereka dengan hati-hati, tetapi tidak bereaksi sama sekali terhadap pendekatan Wang Chen. Di belakang api unggun ada tenda kecil. Tenda itu berupa tenda sederhana yang ditopang oleh beberapa dahan dan dedaunan. Itu adalah metode bertahan hidup paling dasar bagi para petualang. Samar-samar orang bisa mendengar satu atau dua percakapan di tenda kecil. Di luar tenda, ada dua petualang yang berjaga malam. Di pegunungan torni, mustahil bermalam di tempat seperti ini tanpa ada penjaga malam. Wang Chen bersembunyi di pohon besar yang jaraknya 50 meter, berbaring tegap seperti kadal, tidak bergerak sama sekali. Menunggu, dia harus menunggu waktu terbaik untuk menyerang. Tentu saja, waktu terbaik untuk menyerang adalah setelah orang-orang tersebut tertidur. Setelah satu jam penuh, bagian depan akhirnya menjadi tenang. Selama ini, Wang Chen telah mengoleskan jus ke tubuhnya dua kali untuk mencegah auranya bocor. Saat ini, tidak ada suara di dalam tenda kecuali suara dengkuran. Di luar tenda, kedua penjaga dan anjing-anjing itu dengan waspada mengawasi sekeliling mereka. Waktunya telah tiba, menghadapi para penjaga tidak bisa dihindari. Mendengar hal ini, mata Wang Chen berkedip dingin. Tanduk kematian telah dibunyikan. Aura kematian mulai menyebar. Kekuatan batinnya tiba-tiba menembus gerbang terbuka dan gerbang penyembuhan, dan kekuatannya langsung meningkat 1,5 kali lipat. Dia melengkungkan tubuhnya sedikit seperti seekor cita, bersiap untuk menyerang. Flaming Moon, yang berada di bahu Wang Chen, telah benar-benar menghilang saat ini. Itu digantikan oleh kegembiraan dan kegelisahan, seolah-olah dia tahu bahwa makanan lezat akan datang, dan sangat ingin mencobanya. Tubuh Wang Chen perlahan mendekat ke tenda. Ketika dia hanya berjarak 20 meter dari musuh, mata Wang Chen meledak dengan niat membunuh, dan tubuhnya tiba-tiba meledak. Jika dia terus mendekat, dia hanya akan ketahuan. Menyerang secara langsung adalah cara terbaik. Pada saat tubuh Wang Chen tiba-tiba meledak, dia menampilkan tebasan 12 gelombang. Di bawah dorongan kekuatan batin sejati, pedang tibagaikan pelangi yang mengejutkan, menimbulkan suara yang menggelegar. Dengan bayangan pedang yang luar biasa, ia membombardir salah satu seniman bela diri sejati dengan kekuatan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Pada saat yang sama, Flaming Moon, yang berada di bahu Wang Chen, mengeluarkan raungan pelan. Cahaya biru dan merah iblis di matanya berkedip cepat, bersinar terang. Dia tiba-tiba melompat keluar dari bahu Wang Chen dan menerkam artis bela diri sejati lainnya. Bulan sabit merah darah di ekornya bersinar dengan dingin, memperlihatkan rasa dingin yang haus darah, seolah itu adalah sabit malaikat maut. 268 Pada saat yang sama, di bahu Wang Chen, Flaming Moon mengeluarkan raungan pelan, dan cahaya biru dan merah iblis di matanya berkedip dengan cepat, bersinar terang. Lalu, dia tiba-tiba melompat keluar dari bahu Wang Chen dan bergegas menuju artis bela diri sejati lainnya. Bulan sabit berwarna merah darah di ekornya bersinar dengan dingin, memperlihatkan rasa dingin yang haus darah. Pada saat ini, musik kematian mulai digubah, dan musik kematian yang penuh gairah dinyanyikan di sini. Kemunculan Wang Chen yang tiba-tiba jelas mengejutkan kedua seniman bela diri sejati yang sedang berjaga malam, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Pedang raksasa itu menyerang, cahaya pedang berkedip, momentumnya seperti pelangi, dan keduanya dengan cepat menghindar dan memblokir. Cahaya pedang yang terwujud seperti komet yang membelah langit, cahaya menyelaukan bersinar di setiap inci ruang, aura yang tak tertandingi melonjak dengan hebat, menyapu semua yang dilewatinya. Dalam sekejap, itu tiba di depan artis bela diri sejati di depan Wang Chen. Asteris gemuruh, asteris. Tirani yang tiada bandingannya, siapa yang bisa bersaing dengannya? Setelah suara tabrakan yang tajam, terdengar suara ledakan dan penetrasi yang tumpul. Di bawah delapan gerbang tersembunyi dalam, kekuatannya meningkat menjadi lebih dari 33 ribu jin, dan Wang Chen langsung membunuh artis bela diri sejati peringkat sembilan di depannya. Asteris pupupu, asteris. Adapun artis bela diri sejati lainnya di sampingnya, dia juga terbunuh di tempat oleh serangan diam-diam flaming moon, matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan kengganan. Apa yang terjadi tadi? Dia hanya memperhatikan Wang Chen, tetapi tidak memperhatikan sosok kecil yang tersembunyi di kegelapan. Baru setelah sosok itu berlari di depannya, dia bereaksi, memperlihatkan ekspresi ngeri. Tapi jelas sudah terlambat, dia tidak tahu apa yang terjadi, kenapa dia tiba-tiba kehilangan kesadaran saat itu juga. Mengapa pikirannya tiba-tiba menjadi kosong? Kenapa dia terlihat bingung? Ketika dia bangun, yang dia lihat hanyalah lampu merah berkedip, meresap ke dalam tubuhnya, dan kemudian rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, dan hidupnya dengan cepat memudar. Dengan kengganan dan keraguan di matanya, ada juga sedikit ketakutan, dan tubuh pria itu langsung jatuh. Kali ini, sepasang mata iblis di flaming moon memainkan peran penting. Dibandingkan saat dia menggunakannya di siang hari, dia jauh lebih familiar dengannya sekarang. Memanfaatkan kepanikan yang diciptakan oleh Wang Chen, ia langsung menerkam artis bela diri sejati, dan kemudian cahaya iblis dipupilnya secara langsung membingungkan artis bela diri sejati, dan kemudian bulan sabit ekor menyerang dan membunuhnya. Segalanya tampak begitu akrab, seolah-olah dia telah melalui ribuan emosi. Ini adalah naluri binatang iblis, naluri mengerikan dari binatang iblis. Terlahir untuk berperang, itulah naluri membunuh. Flaming moon terus membaik, setiap pertempuran dan tidur membawa bantuan dan pertumbuhan besar bagi flaming moon. Hanya dalam beberapa hari, flaming moon tidak lagi sama dengan flaming moon di mana dia tinggal sendirian di gua bawah tanah. Wang Chen, suara pertempuran di luar mengagetkan para petualang yang tertidur di dalam tenda. Bergegas keluar dari tenda dan melihat Wang Chen, pemimpin seniman bela diri berteriak. Tebasan gelombang besar 12 lapis. Wang Chen dengan dingin mendengus dan melakukan tebasan gelombang besar 12 berlapis sekali lagi. Itu langsung menebas ke arah seniman bela diri dan tenda. Saat ini, masih ada tiga seniman bela diri sejati di dalam tenda yang belum keluar. Seniman bela diri merasakan kekuatan besar pedang Wang Chen, dan sedikit kejutan muncul di matanya, tapi dia hanya bisa menguatkan dirinya untuk memblokirnya. Begitu dia menghindar, pedang itu pasti akan langsung mengenai tenda. Melihat sinar pedang yang panjangnya 5 hingga 6 meter, para seniman bela diri bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada tiga orang di dalam tenda jika sinar pedang mengenai mereka. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Wang Chen menyerangnya dengan sekuat tenaga. Di sisi lain, Flaming Mun telah menyerap jiwa dua seniman bela diri sejati. Menjilati bibirnya, dia mengeluarkan raungan gembira dan bergegas menuju seniman bela diri, seolah dia merasakan energi yang kuat memanggilnya. Gemuruh. Seperti guntur, tebasan gelombang besar 12 berlapis Wang Chen dengan keras menghantam senjata seniman bela diri. Percikan api menyala dan suara pedang meraung. Pada saat ini, pedang itu menyilaukan. Engah. Menderita serangan yang kuat, artis bela diri memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya seperti batu yang dilempar keluar, dan dia tiba-tiba mundur. Dengan paksa menerima serangan Wang Chen, yang tidak kalah dengan serangan artis bela diri sejati tingkat tinggi, orang dapat membayangkan betapa besar penderitaan artis bela diri ini saat ini. Setelah memaksa seniman bela diri mundur, pedang Wang Chen berhenti sejenak, dan tiba-tiba menebas ke arah tenda. Uff. Ceritan terdengar, dan darah mewarnai seluruh tenda menjadi merah. Di bawah api unggun, itu bahkan lebih mengerikan dan menarik perhatian. Seorang seniman bela diri sejati yang tidak sempat bergegas keluar tenda langsung dibunuh oleh Wang Chen dengan panik. Ah. Ah. Kemudian, dua ceritan yang sangat menyedihkan terdengar, berjarak kurang dari satu detik. Kemudian, di bawah tenda, darah berceceran, dan di bawah api unggun, tenda itu diwarnai merah. Itu adalah setan dan berdarah. Api unggun menyinari dua tubuh dan ekspresi yang terpelintir, membuat bulu kuduk berdiri. Ceritan yang membekukan darah itu sangat menyedihkan, seolah-olah mereka telah menemui sesuatu yang paling mereka takuti. Ceritan dan tangisan datang dari lubuk hati mereka, dipenuhi kesedihan dan ketakutan. Di malam yang sunyi, ceritan seperti itu merobek langit malam, menembus seluruh pegunungan berduri, bergema, menyebabkan jantung seseorang bergetar. Di saat yang sama, hal itu juga menarik perhatian semua orang dan binatang di sekitarnya. Baru saja, pada saat Wang Chen memaksa artis bela diri mundur, Flaming Moon bergegas masuk ke dalam tenda. Di tenda sempit, menggunakan tubuh lincah dan kepanikan yang diciptakan oleh pedang Wang Chen, ia menggunakan bulan sabit merah iblis di ekornya untuk membunuh artis bela diri sejati. Taring tajam di mulutnya menembus tenggorokan artis bela diri sejati lainnya. Tenda dihancurkan oleh pedang Wang Chen, dan tiga mayat muncul di depan Wang Chen, membuatnya merasa sedikit tidak percaya. Dalam waktu sesingkat itu, Flaming Moon benar-benar menggunakan kekacauan tersebut untuk membunuh tiga seniman bela diri sejati sekaligus. Ini benar-benar sulit dipercaya. Orang ini sekali lagi melampaui ekspektasi Wang Chen. Apakah Flaming Moon lebih efisien dari dia? Namun, dengan sangat cepat, Wang Chen sadar kembali dan bergegas menuju seniman bela diri yang terhempas ke tanah. Pada saat ini, setelah artis bela diri dengan paksa menahan serangan Wang Chen, dia telah menderita luka dalam akibat serangan kuat dan mendominasi Wang Chen. Darah terus mengalir dari mulutnya. Bahkan beberapa bagian organ dalamnya terlihat samar-samar. 24 telapak gelombang yang tumpang tindih. Flaming Sua telah melekat di punggung Wang Chen, dan dia siap untuk melarikan diri. 24 telapak gelombang yang tumpang tindih sudah cukup untuk menghadapi artis bela diri ini. Sekarang, dengan kekuatan artis bela diri tingkat 2, Wang Chen telah membuka 2 dari 8 gerbang tersembunyi dalam. Meskipun kekuatan dari 24 telapak gelombang tumpang tindih tidak sekuat tebasan gelombang besar yang telah ditingkatkan, kekuatan itu masih mencapai jumlah yang mengejutkan yaitu lebih dari 30 ribu kati. Kedua telapak tangan saling tumpang tindih, dan auranya luar biasa. Udara meledak disertai suara guntur. Di bawah hembusan angin telapak tangan, udara bergejolak, dan bayangan telapak tangan memenuhi langit, memanjang tanpa henti. Dengan langkah hantu di bawah kakinya, Wang Chen muncul di samping artis bela diri seperti hantu. Di bawah ekspresi ngeri seniman bela diri, sosok Wang Chen melintas dan datang ke samping. Tanpa memberi kesempatan pada seniman bela diri untuk melawan atau menghindar, 24 telapak gelombang tumpang tindih dengan mudah mengenai tubuh pria itu. Bang 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 Dalam sedetik, 24 telapak gelombang tumpang tindih berpotongan. Raungan rendah datang dari ledakan di tubuh seniman bela diri. Puff puff, darah terus mengalir keluar. Retakan. Suara patah tulang terdengar. Lalu, terdengar erangan teredam. Mata seniman bela diri melebar, dan mulutnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Pada saat ini, semua tulang rusuknya dipatahkan oleh Wang Chen. Tulang rusuknya yang patah langsung menusuk organ dalamnya, dan dia mati seketika. Dalam pertempuran ini, dia telah membunuh enam orang, satu artis bela diri dan lima artis bela diri sejati. Tanpa ragu, Wang Chen menatap Flaming Moon di sampingnya. Setelah langsung menyerap jiwa seniman bela diri, dia melompat ke bahunya dan melarikan diri ke dalam kegelapan. Untuk jiwa seniman bela diri seperti itu, Flaming Moon secara alami tidak akan melepaskannya. Itu adalah tonik yang bagus. Wang Chen, menurutmu kemana kamu akan pergi? Hei, ayo mati. Di belakangnya, terdengar suara gemuruh terus-menerus. Langkah kaki, mendengar suara-suara ini, Wang Chen mencibir. Serangan diam-diamnya kali ini sangat sukses. Bahkan lebih lancar dari sebelumnya. Dengan bantuan Flaming Moon, dia menghemat hampir separuh waktunya. Dari membunuh seniman bela diri sejati hingga akhir pertempuran, hanya butuh waktu kurang dari satu menit. Di antaranya, Flaming Moon pasti berkontribusi dalam membunuh tiga artis bela diri sejati. Dalam keadaan seperti itu, di kegelapan malam, bala bantuan belum juga tiba di lokasi. Apakah mereka ingin menggunakan suara ini untuk menakutinya? Apakah mereka mengira dia takut? Lelucon yang luar biasa. Pada saat ini, saat dia hendak melepaskan diri dari para pengejarnya, suara linzan terdengar, nak, ke kiri dan pelan-pelan. Tunggu sampai mereka menyusul. Apa yang salah? Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia ingin menyingkirkan orang-orang ini. Serangan diam-diam ini telah berakhir dengan sukses. Sekarang, dia akan memperlambat kecepatan dan membiarkan mereka mengejar dan mengelilinginya. Bukankah ini sebuah lelucon? He he, percayalah padaku. Biarkan mereka mengejar ketinggalan. Hem, pelan-pelan saja, haha, kali ini aku ingin membuat mereka menderita. Linzan tertawa. Sepertinya suasana hatinya sedang bagus. Dengan kepercayaan penuh pada Linzan, Wang Chen mengikuti instruksi Linzan. Tak lama kemudian, dua kelompok pengejar pertama tiba di lokasi, totalnya sembilan orang. Yang memimpin mereka adalah pemimpin petualang cita, Chen Xiong. Pada saat ini, wajah Chen Xiong penuh amarah saat dia meraung. Seolah ada angin di bawah kakinya, dia mendorong kecepatannya hingga batasnya dan mengejar Wang Chen. Di bawah kesengajaan Wang Chen untuk melambat, jarak antara mereka berdua terus menyusut. Dalam sekejap mata, jarak antara mereka kurang dari seratus meter. Segera, menjadi delapan puluh meter, lima puluh meter, tiga puluh meter. Melihat mereka akan menyusul, Wang Chen sedikit cemas. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Linzan. Selain artis bela diri peringkat menengah, beberapa artis bela diri sejati dan satu artis bela diri muncul di garis pandang Wang Chen. Meskipun dia tidak takut pada salah satu dari mereka, dengan begitu banyak orang di sekitarnya, dia pasti berada dalam bahaya. Terlebih lagi, pria parubaya berbaju hitam akan segera tiba. Begitu dia tiba di tempat kejadian, tidak mudah bagi Wang Chen untuk pergi bahkan jika dia menginginkannya. Baiklah, he he, pertunjukannya akan segera dimulai. Nak, pergilah 30 derajat ke kiri dan berjalanlah ke sana. Tunggu, apapun yang anda lihat, jangan repot-repot. Terburu-buru maju saja, jangan repot-repot, dan jangan berhenti. Lari saja, ingat, kali ini, kita harus membiarkan orang-orang ini bersenang-senang. Merasa mereka cukup dekat, Linzan mengingatkan Wang Chen dengan tegas. 269. Baiklah, he he, pertunjukannya akan segera dimulai. Bocah, lari 30 derajat ke kiri. Pergilah ke sana. Tunggu, apapun yang anda lihat, jangan repot-repot. Maju saja, jangan repot-repot dan jangan berhenti. Ingatlah, kali ini, kita harus membiarkan orang-orang ini bersenang-senang. Linzan mengingatkan Wang Chen dengan tegas ketika dia merasa jarak di antara mereka sudah tepat. Seseorang dengan senyum berbahaya di wajahnya menakutkan dan pastinya bermaksud jahat. Mendengarkan kata-kata Linzan dan di bawah bimbingan Linzan, Wang Chen menjaga jarak 30 meter dari pengejarnya saat dia berlari ke arah itu. Pemandangan di sekelilingnya dengan cepat surut saat angin bersiul melewati telinganya. Di bawah tirai malam, pengejaran terjadi di pegunungan Brambles ini. Situasi seperti itu jelas jarang terjadi di malam di mana binatang iblis berkeliaran dengan bebas. Chen, Xiong dan yang lainnya juga sangat marah. Pada siang hari, mereka disergap oleh Wang Chen dan kehilangan empat anggota. Setelah mencari sepanjang hari, mereka masih tidak dapat menemukan pria terkutuk ini. Hal ini telah menyebabkan mereka diliputi amarah. Siapa sangka Wang Chen akan menyergap mereka lagi di malam hari? Lagipula, malam-malam di pegunungan Torni sangat berbahaya dan penuh darah. Bahkan artis bela diri terhormat tidak akan berani bertindak gegabuh di malam hari. Dari sudut pandang mereka, Wang Chen pasti tidak berani menyergap mereka saat ini. Namun, kenyataannya Wang Chen telah menyergap mereka dan menyebabkan mereka kehilangan enam anggota. Lima seniman bela diri sejati dan satu seniman bela diri, ini adalah angka yang menakutkan. Justru karena mereka mengira Wang Chen tidak akan menyergap mereka di malam hari, mereka lengah dan memberi Wang Chen kesempatan terbaik untuk menyergap mereka. Itu sebabnya mereka menderita kerugian yang sangat besar. Jika tidak, dengan enam orang dalam satu kelompok, dalam keadaan seperti itu, hampir mustahil bagi Wang Chen untuk menyergap mereka dengan begitu bersih. Wang Chen berada tepat di depan mereka dan hanya berjarak beberapa meter. Chen Siong dan yang lainnya sudah berhati-hati. Mereka harus membunuh Wang Chen hari ini. Mereka tidak bisa membiarkan dia melanjutkan kegilaannya. Mengabaikan segalanya, mereka meningkatkan kecepatan dan mengejar. Melihat jarak di antara mereka menyusut, bibir Chen Siong membentuk senyuman dingin. Menurutnya, mereka akan mengejar Wang Chen. Begitu mereka berhasil menyusul Wang Chen dan mengepungnya di tempat ini, mudah untuk membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana Wang Chen bisa lepas dari tangannya? Chen Siong tidak berpikir demikian. Baiklah, nak, pelan-pelan sedikit dan pertahankan jarak 10 meter. Hem, dia adalah artis bela diri peringkat menengah. Jika dia ingin menyerangmu, masih ada jarak 10 meter. Jangan khawatir. Lin Zhan sekali lagi meminta Wang Chen untuk memperlambat kecepatannya. Sambil mengerutkan kening, Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan melambat. Dia tahu bahwa pada saat ini, Lin Zhan pasti sedang menyiapkan rencana besar. Jika berhasil, pasti akan memberinya banyak manfaat. Di belakangnya, raungan marah Chen Siong terdengar seolah-olah tepat di sebelah telinganya. Saat Wang Chen melambat, di bawah pengejaran penuh Chen Siong, jarak antara mereka kurang dari 10 meter. Nak, putar 90 derajat dan maju ke depan. Sekarang, dengarkan aku. Ingat, kamu harus mendengarkanku. Saya akan menghitung sampai 3. Apapun yang Anda temui, apapun yang Anda lihat, lompatlah sekuat tenaga dan maju terus. Lin Zhan berkata dengan tegas kepada Wang Chen. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen tahu bahwa momen paling krusial akan datang. Dia menganggupkan kepalanya sedikit, menandakan bahwa dia mengerti. Kemudian, dia tiba-tiba berbelok 90 derajat dan menyerbu ke kiri. 1. Lin Zhan membuka mulutnya untuk menghitung. Saat ini, suaranya rendah dan kuat. Mendengar hitungan mundur Lin Zhan, Wang Chen tahu bahwa momen paling krusial akan datang. 2. Lin Zhan menghitung lagi, sedikit rasa gugup di wajahnya. 3. Melompat. Lin Zhan tiba-tiba berteriak. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen yang sudah bersiap tiba-tiba melompat dari tanah. Kekuatan intinya melonjak, dan seluruh tubuhnya melompat ke depan seperti peluru hijau. Tubuhnya melayang ke udara. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya melihat situasi di depannya dengan jelas. Di bawahnya ada sebuah baskom, sebuah baskom yang sangat kecil. Sisi cekungannya cekung, dan ada ruang kosong selebar 10 meter di tengahnya. Di ruang kosong, sepasang mata hijau bersinar dengan sinar yang menakutkan. Geraman rendah dan geraman menyatu menjadi satu. Melihat binatang iblis ini dengan jelas, Wang Chen menghirup udara dingin. Binatang iblis harimau serigala yang hidup berkelompok. Binatang setan harimau serigala adalah sejenis serigala. Dikatakan bahwa mereka adalah persilangan antara harimau iblis orde keempat dan serigala iblis orde kedua. Mereka memiliki kebiasaan sosial dan ketahanan seperti serigala, serta keganasan dan keberanian seekor macan tua. Mereka adalah binatang iblis yang paling sulit dihadapi. Binatang iblis harimau serigala biasanya membentuk kelompok yang terdiri dari 20 hingga 30 orang. Mereka hidup bersama dan berburu bersama seperti serigala. Pemimpin kelompok harimau serigala biasanya sebanding dengan binatang iblis orde ketiga, atau bahkan binatang iblis orde ketiga. Saat ini, setidaknya ada 20 atau lebih serigala macan di cekungan ini. Mereka sepertinya sedang berbagi suatu jenis makanan, dan itu sangat meriah. Terutama harimau serigala terbesar di tengah, sangat menarik perhatian. Saat sekawanan serigala sedang makan, hal yang paling tabu adalah kemunculan musuh. Pada saat ini, kebiadaban mereka akan terstimulasi sepenuhnya. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya memahami rencana Lin San. Dia akhirnya tahu kenapa mereka datang ke sini. Tujuannya jelas. Lin San jelas ingin orang-orang ini bersenang-senang dengan harimau serigala. Kekuatan tempur dari 20 hingga 30 serigala macan ini sudah cukup untuk membuat kelompok petualang cita menangis. Kekuatan tempur eksplosif dari 20 hingga 30 serigala macan ini sudah cukup untuk membuat kelompok petualang cita menangis. Dengan sekuat tenaga, Wang Chen melompati gerombolan harimau serigala dan mendarat di sisi lain cekungan. Lompatan ini sangat mencolok. Lompatan ini seperti pelangi yang menembus matahari. Lompatan ini seperti seekor elang yang terbang melintasi langit. Lompatan ini sangat mencolok. Lompatan ini seperti pelangi yang menembus matahari. Lompatan ini seperti seekor elang yang terbang melintasi langit. Pada saat yang sama, Chen Xiong dan orang lain di belakang Wang Chen tidak seberuntung itu. Mereka mengejar dengan kecepatan penuh, tapi bagaimana mereka bisa melihat dengan jelas dalam kegelapan. Ketika mereka sampai di sebuah baskom, mereka tidak bisa berhenti tepat waktu. Sekelompok orang bergegas masuk sejauh 2 hingga 3 meter sebelum berhenti. Aum! Aum! Mengikuti kemunculan orang-orang ini, raungan dan raungan marah terdengar. Kawanan harimau serigala menghentikan perburuan mereka dan menatap orang-orang ini. Lampu hijau di mata mereka sangat menakutkan, menyebabkan orang bergidik. 20 hingga 30 serigala macan di cekungan menjadi gelisah. Aum! Raja harimau serigala di tengah meraung marah. Raungannya merobek langit malam dan menyebar ke setiap sudut gunung brambel. Pada saat yang sama, ia memperlihatkan giginya. Di bawah auman raja serigala macan, semua serigala macan lainnya mengaum pada saat yang bersamaan. Raungan nyaring itu bahkan lebih agung dan agung. Kemudian, semua harimau serigala tiba-tiba menerkam Chen Xiong dan yang lainnya. Sial! Macan serigala! Wang Chen, kamu bajingan! Ah! Petik 2 Harimau serigala, itu adalah kelompok serigala harimau. Ah! Dalam sekejap, kutukan, tangisan ketakutan, dan jeritan kesakitan terdengar, dan malam yang damai menjadi semarak. Serigala harimau, sebenarnya itu adalah kawanan serigala harimau. Sebagai seorang petualang, grup petualang cita sangat familiar dengan serigala macan. Teror kawanan serigala harimau terbukti dengan sendirinya. Pada saat ini, mereka benar-benar mengganggu makan kawanan serigala harimau. Astaga, apa ini? Ini seperti seorang pria melepas celananya, menggoyangkan senjata tajam, yang kokoh dan tegak itu, bersiap untuk meniduri seorang wanita dengan ganas, dengan cemas menanggalkan pakaian wanita tersebut. Baru pada saat inilah dia tiba-tiba menyadari bahwa wanita ini sama sekali bukan wanita, dia sebenarnya seorang waria. Sekelompok harimau serigala adalah seorang laki-laki, dan pada saat ini, mereka adalah waria. Bisa dibayangkan betapa marahnya kawanan macan serigala itu. Seketika, pedang berkilat, dan pertempuran kacau pun terjadi. Lari, cepat lari. Chen Siong meraung, terus-menerus bertahan melawan serangan gerombolan harimau serigala, dan pada saat yang sama, mundur bersama anak buahnya. Tapi bagaimana kawanan macan serigala bisa rela menyerah pada makanan lezat seperti itu? Terlebih lagi, itu adalah makanan yang mengganggu makan mereka. Makanan yang membawa bahaya bagi mereka. Mengepung kelompok itu dengan rapat, kawanan serigala harimau meluncurkan gelombang demi gelombang serangan. Saat pertempuran kacau itu terjadi, aroma darah segar sudah bisa tercium. Sabit malaikat maut menari-nari di udara, dan para roh di Brambles Ridge menangis. Tangisan, bentrokan, auman, jeritan, makian, dan auman serta siulan gerombolan macan serigala masih terdengar di udara. Suasananya tragis, darah dan api berkobar saat ini. He he, biarkan mereka bersenang-senang. Nak, ayo cepat pergi. Lin Zhan mengingatkan Wang Chen. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen berbalik dan menatap dingin ke arah kelompok Chen Siong, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Lalu, tanpa berbalik, dia berlari ke depan. Adapun mengapa kawanan harimau serigala tidak mengejar Wang Chen, penjelasan Lin Zhan sangat sederhana. Tubuh Wang Chen berlumuran jus, dan binatang iblis membenci aromanya. Selain itu, Wang Chen langsung terbang di atas kepala mereka, dan dia tidak menimbulkan terlalu banyak keributan. Selain itu, aromanya tertutup, dan dia sendirian. Tentu saja, kawanan macan serigala tidak akan mempedulikannya. Sedangkan untuk kelompok Chen Siong, ceritanya berbeda. Menyerang langsung ke wilayah mereka dan mengganggu makanan mereka merupakan ancaman besar. Bagaimana kawanan macan serigala bisa membiarkan mereka pergi? Memikirkan rencana dan konspirasi Lin Zhan, Wang Chen menghela nafas dalam hati. Mendengarkan suara campur aduk yang datang dari belakang, dia menghela nafas dalam hati. Orang-orang ini sungguh tidak beruntung. Kali ini, ada sekitar selusin orang yang mengejar mereka. Mereka semua berasal dari keluarga Luo dan grup Petualang Cita. Menghadapi sekumpulan 20 hingga 30 kawanan harimau serigala yang hanya terdiri dari selusin orang, sungguh sulit. Ini merupakan sebuah tragedi bagi mereka. Bahkan jika pria parubaya berbaju hitam memimpin pria berpakaian hitam ke tempat kejadian, mereka tidak dapat menghindari kerugian dan masalah. Sekalipun harimau serigala ini mati, mereka akan menyeret banyak orang bersamanya. Keganasan kelompok harimau serigala mirip dengan harimau ganas. Tekad dan keberanian mereka sama dengan serigala. Berjuang sampai mati adalah karakteristik terbesar dari kelompok harimau serigala. Inilah yang membuat mereka paling sulit untuk dihadapi. Dengan lebih dari 20 kawanan harimau serigala, merenggut 5 hingga 6 nyawa seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Angin menderu di telinganya saat Wang Chen berlari menuju danau. Mengapa suasana hatinya sedang bagus saat ini? Perasaan menyegarkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Langkah Lin Zhan kejam, akurat, dan kuat. Setelah malam ini, musuh pasti akan menderita kerugian besar. Dengan cara ini, tekanan pada Wang Chen akan sangat berkurang. 270. Memanfaatkan kegelapan, Wang Chen segera kembali ke gua bawah tanah. Pangkalan ini memberinya banyak kemudahan. Memikirkan bagaimana Chen Xiong dan yang lainnya masih melawan harimau dan serigala di lembah, Wang Chen tidak bisa menahan senyum. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka sekarang. Mereka mungkin tidak memiliki akhir yang baik. Besok akan lebih seru. Memikirkan hal ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman tipis saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Karena tanduk kematian telah dikibarkan, dia harus membiarkannya terus berlanjut sampai akhir. Tidak ada alasan untuk berhenti di tengah jalan, bukan. Setidaknya, Wang Chen tidak berniat berhenti saat ini. Menutup delapan gerbang tersembunyi batin, kelelahan karena menstimulasi potensinya melanda dirinya. Wang Chen dengan cepat memasuki kultivasi untuk pulih. Adapun flaming moon, seperti biasa, ia tertidur lelap setelah menyerap jiwa. Adapun bagaimana musuh melawan harimau dan serigala saat ini, Wang Chen tidak peduli. Karena apapun hasilnya, itu tidak akan mempengaruhi rencana selanjutnya. Paling-paling, musuh akan menderita kerugian lebih besar, dan rencana Wang Chen selanjutnya akan lebih mudah. Wang Chen, yang sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, tidak mempedulikan hal ini. Di bawah tirai malam, angin sejuk bertiup lembut, dan udara dipenuhi bau darah yang kental. Ratapan dan ratapan memenuhi udara. Tanahnya penuh dengan mayat harimau dan serigala, serta mayat teman-temannya. Anggota badan yang patah terlihat di mana-mana. Baskom itu diwarnai merah dengan darah segar. Di daerah dataran rendah, darah bahkan menyatu menjadi aliran kecil, mengalir perlahan, menampakkan aura setan dan menyeramkan. Udaranya menyesatkan, seolah-olah membeku, sehingga sulit bernapas. Saat ini, Baskom kecil ini suram dan berat, dengan bau kematian yang kental. Sungguh pemandangan yang tragis. Di sampingnya, ada beberapa anggota tubuh yang patah, dan di sampingnya, teman-temannya meratap kesakitan. Melihat semua ini, ekspresi Chen Xiong sangat jelek. Dia menjadi gila. Melihat mayat harimau dan serigala di tanah, dia menjadi gila. Dengan ekspresi menyeramkan, Chen Xiong terengah-engah saat dia dengan keras menghapus bekas darah di wajahnya. Dengan raungan yang kejam, dia berkata, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Semua ini disebabkan oleh Wang Chen. Jika bukan karena Wang Chen, tidak akan ada banyak masalah. Jika bukan karena Wang Chen, tidak akan ada bahaya seperti itu. Namun, Chen Xiong sepertinya lupa bahwa orang yang mengejar Wang Chen adalah diri mereka sendiri. Apakah kamu akan membiarkan Wang Chen berdiri di sana dan menunggu kamu membunuhnya? Pada saat ini, raungan Chen Xiong sangat menusuk telinga. Semua orang saling memandang dengan cemas. Wajah mereka muram, tapi mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Lebih dari 20 harimau serigala telah terbunuh, dan bahkan Raja Serigala Harimau pun telah terbunuh. Namun, mereka harus membayar mahal. Setelah membunuh harimau dan serigala ini, para petualang cita telah kehilangan tiga artis bela diri sejati, lima artis bela diri sejati dan satu artis bela diri. Di antara lima orang yang terluka parah, dua di antaranya sudah lumpuh. Setelah kehilangan satu lengan, bagi mereka, kehidupan para petualang mereka telah berakhir. Di sisi lain, klan Luo juga kehilangan artis bela diri sejati lainnya dan dua orang lumpuh. Mereka kehilangan tiga orang. Kali ini, mereka kehilangan delapan artis bela diri sejati. Dua orang terluka parah tetapi tidak perlu disembuhkan. Artinya mereka telah kehilangan sepuluh orang yang mampu bertarung. Hal ini menempatkan mereka dalam situasi yang sangat sulit. Terutama Chen Xiong. Setelah menerima nomor ini, tubuhnya bergetar hebat. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Dia hampir jatuh ke tanah. Petualang cita telah tamat. Dia tahu bahwa kali ini, petualang cita benar-benar tamat. Kerja keras lebih dari sepuluh tahun hancur begitu saja. Memikirkan semua ini, ekspresi Chen Xiong ganas dan penuh kebencian. Pria parubaya berkulit hitam juga memiliki ekspresi tidak ramah. Melihat situasi di depannya, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Awalnya, ada tiga puluh orang di tim yang mengejarnya. Pada hari itu, empat orang tewas. Pada malam hari, enam orang tewas. Selain pertempuran dengan harimau dan serigala, mereka telah kehilangan sepuluh orang. Sekarang, hanya tersisa kurang dari sepuluh orang. Memikirkan semua ini, ekspresi pria berpakaian hitam itu sangat dingin. Baru saja, jika dia tidak bergegas tepat waktu, jika dia tidak membawa orang untuk menyelamatkan mereka tepat waktu, kerugiannya akan lebih mengerikan. Kekuatan bertarung harimau dan serigala yang menakutkan dan semangat tak kenal takut mereka, serta gaya bertarung barbar mereka, semua ini menentukan bahwa kerugian akan semakin besar. Terutama Raja Harimau Serigala itu. Jika dia tidak bergerak, bagaimana para petualang cita bisa mengalahkannya? Itu hanya sebuah lelucon. Suasana di lapangan sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Tidak ada yang berbicara, karena tidak ada yang tahu harus berkata apa. Melihat anggota tubuh dan mayat yang patah, semua orang mulai membersihkan tempat kejadian dengan tenang. Setelah membereskan semuanya, pria berpakaian hitam itu bertanya kepada Chen Xiong dengan suara rendah, kapan orang yang Anda pekerjakan akan tiba. Sekarang hanya ada delapan orang yang tersisa, keinginan untuk terus mengejar Wang Chen di pegunungan Brambles yang luas tidak diragukan lagi adalah mimpi belaka. Pada siang hari, setelah mendengarkan pendapatnya, Chen Xiong sudah mulai merekrut petualang. Jelas sekali, situasi saat ini sangat membutuhkan bantuan dari kelompok orang ini. Mereka akan tiba besok, suara Chen Xiong sangat berat. Besok mendengar ini, pria parubaya berpakaian hitam merenung sejenak, lalu berkata kepada Chen Xiong, ayo kembali ke kota ulan dulu. Kita akan memasuki pegunungan Brambles bersama-sama besok pagi. Kini, hanya tersisa tujuh atau delapan orang, dan beberapa di antaranya mengalami luka ringan. Jika mereka terus tinggal di sini, mereka hanya akan menghadapi lebih banyak bahaya. Siapa yang tahu kapan Wang Chen akan melancarkan serangan diam-diam lagi. Itu akan menyusahkan. Pria parubaya berpakaian hitam memutuskan untuk kembali ke kota ulan untuk mengatur ulang, lalu mengumpulkan para petualang untuk melanjutkan pengejaran. Besok, orang-orang keluarga Luo akan tiba besok. Memikirkan orang-orang yang dikirim keluarga Luo kali ini, bibir pria parubaya berpakaian hitam itu membentuk senyuman. Dia mempercayai orang-orang ini. Daripada mengatakan mereka adalah anggota keluarga Luo, lebih baik mengatakan bahwa mereka adalah anggota organisasinya. Ini karena orang-orang ini diam-diam dilatih oleh keluarga Luo. Dan pelatihan yang rumit adalah organisasinya. Dapat dikatakan bahwa kelompok orang ini berada langsung di bawah komando organisasinya. Dapat dikatakan bahwa kelompok orang ini berada langsung di bawah komando organisasinya. Karena saat itu, dia juga berasal dari tempat itu. Dia sangat jelas bahwa siapapun yang datang dari tempat itu tidaklah lemah, dan sulit untuk menemukan lawan dengan level yang sama. 10 pangkat 9 prajurit sejati, 6 seniman bela diri pemula dan 3 seniman bela diri menengah, barisan seperti itu bisa dikatakan kuat. Begitu dia bertemu dengan orang-orang ini besok, situasinya seharusnya bisa dibalik. Wang Chen, ketika saatnya tiba, apakah kamu masih bisa begitu sombong? Pria berpakaian hitam itu berpikir sendiri. Niat membunuh muncul di matanya, dan cahaya dingin muncul. Kemudian, di bawah pimpinan pria berpakaian hitam, rombongan meninggalkan daerah dataran rendah dengan berat hati, meninggalkan bau darah yang kental, anggota badan patah, dan suasana yang menyedihkan. Kali ini, pengejarannya jelas gagal, dan mereka hanya bisa menantikan hari esok. Angin sejuk bertiup sepoy-sepoy, dan cuaca mulai dingin saat memasuki bulan Oktober. Langit gelap gulita, dan bulan keperakan tergantung tinggi di langit, dihiasi bintang-bintang. Sejauh mata memandang gelap gulita, dan hutan lebat membentuk pemandangan unik di malam yang gelap. Di sekitar mereka, suara serangga terdengar, dan dari waktu ke waktu, seseorang dapat mendengar auman satu atau dua setan. Malam di pegunungan Tons masih damai. Namun dalam kedamaian ini, selalu ada aura bahaya. Di semak belukar yang tertutup duri, Wang Chen dengan hati-hati merangkak ke dalamnya, sedikit terengah-engah. Menyeka darah di pedang api merah, Wang Chen tersenyum dingin. Meskipun ada masalah dengan serangan diam-diam, tidak diragukan lagi itu berhasil. Dia membunuh dua artis bela diri sejati dan satu artis bela diri pemula, dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengelilinginya. Meskipun dia menderita beberapa luka ringan, semuanya dangkal dan tidak akan menimbulkan masalah baginya. Saat ini, orang-orang itu mungkin masih mencarinya kemana-mana. Namun, sayang sekali dia sudah berputar di belakang mereka, dan jika mereka terus mencari di depan, mereka tidak akan dapat menemukannya. Melihat api yang tersebar di depannya, Wang Chen diam-diam tertawa dingin. Sudah dua hari, sudah dua hari sejak serangan balik malam sebelumnya. Setelah serangan harimau dan serigala, orang-orang ini menghilang selama sehari. Hal ini membuat Wang Chen berpikir bahwa orang-orang ini sudah menyerah, dan dia merasa bahagia. Namun, kemarin sore, orang-orang ini sekali lagi muncul di pegunungan Tons, dan mereka sangat kuat. Hari ini, Wang Chen sekali lagi melancarkan serangan baliknya. Musik kematian dimulai lagi hari ini. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa hari ini, barisan pihak lain sangat kuat. Masih banyak lagi petualang. Setidaknya ada 60 orang. Menurut penyelidikan Wang Chen dan informasi Linzhan, pihak lain kini telah terpecah menjadi lebih dari 10 kelompok untuk mengejar dan membunuh mereka. Jumlah orang di setiap kelompok telah meningkat dari 6 orang menjadi 7 orang saat ini. Tentu saja, jika itu adalah grup yang beranggotakan kurang dari 7 orang, maka pasti akan ada artis bela diri peringkat menengah atau setidaknya 2 artis bela diri. Jarak antar kelompok sekitar 300 meter, dan jarak antar kelompok telah menyusut secara signifikan. Di antara orang-orang ini, ada sebagian dari mereka yang membuat Wang Chen merasakan ancaman yang kuat. Orang-orang ini memiliki ekspresi dingin dan aura pembunuh yang dingin, memberikan kesan bahwa mereka adalah pembawa pesan dari neraka, orang yang hidup untuk membunuh. Ada sekitar 20 orang dalam kelompok ini, dan mereka tersebar di beberapa kelompok. Dengan pengaturan seperti itu, garis pencarian yang dibentuk oleh orang-orang ini sangatlah kuat. Namun, sayang sekali mereka bertemu Wang Chen. Setelah mengamati ini, Wang Chen mengubah strategi pertarungannya. Dia tidak bodoh, dia tidak akan menggunakan telur untuk memukul batu. Untuk menghindari orang-orang berbahaya ini, Wang Chen secara khusus memilih orang-orang yang mudah dihadapi dan mudah dihadapi. Meski dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia masih bisa menghindarinya. Dengan gua bawah tanah yang mengelilingi kolam sebagai markasnya, Wang Chen memulai strategi pertempuran baru. Dengan bantuan Lin San, dia sering mengubah lokasinya setelah setiap pengambilan gambar, tidak pernah tinggal terlalu lama. Membunuh satu adalah satu, dan dia tidak lagi mengejar pembunuhan satu kelompok atau beberapa orang. Pada tahap ini, ketika menghadapi kekuatan musuh, terus-menerus melemahkan kekuatan mereka dan mempengaruhi suasana hati mereka adalah strategi terbaik. Di bawah ledakan lampu hijau, Wang Chen bisa mendapatkan hasil yang tidak terduga setiap saat. Selama sehari, Wang Chen terus menggunakan taktik gerilya. Dia berhasil menyergap mereka tiga kali, membunuh total seorang artis bela diri dan enam artis bela diri sejati. Hampir semuanya adalah tentara bayaran. Adapun kelompok yang membuat Wang Chen merasa berbahaya, dia belum menyerang mereka. Serangan diam-diam saat malam tiba tidak diragukan lagi adalah yang paling sukses. Satu seniman bela diri dan dua seniman bela diri sejati. Sekarang, orang-orang itu masih mencarinya. Sangat disayangkan mereka ingin mengandalkan anjing pemburu untuk menemukannya, tetapi mereka ditakdirkan untuk mengalami tragedi. Melihat langit malam yang tebal, mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin, kematian baru saja dimulai, darah baru saja dimulai, semuanya hanyalah permulaan. Keluarga Luo, Ria berjubah hitam, haha, selanjutnya akan lebih seru lagi. Terima kasih telah menonton!